Kelana Buana Jilid 7. Segera Bengku Ancao keluarkan kartu namanya yang sudah dipersiapkan kepada Litun. Kata Litun, Pangcu kebetulan sedang ada tamu, harap Beng Heng duduk sebentar menunggunya. Tak perlu sungkan-sungkan, aku sendiri tiada urusan penting yang harus segera diselesaikan, demikian kata Bengku Ancao, sementara dalam hati ia membatin, mungkin tamu itu tidak suka bertemu dengan orang lain, maka Litun membawa aku ke ruang tamu kecil di sebelah belakang ini, untuk menghindari supaya tidak bertemu dengan dia. Agaknya Litun dapat merabah jalan pikirannya, segera ia menjelaskan, tamu itu datang dari tempat yang jauh, kami sendiri pun belum kenal dia, mungkin sebentar saja dia sudah minta diri, lalu ia panggil seorang pelayan tua, lalu menyerahkan kartu nama Bengku Ancao kepadanya, menyuruhnya masuk ke dalam memberi laporan. Maksud kata-kata Litun secara tidak langsung ada memberi kisikan kepada Bengku Ancao, soalnya mereka tidak kenal siapa tamu itu sebenarnya, sementara Bengku Ancao merupakan buronan pemerintah, maka tidak enak dan kurang leluasa bertemu dengan Bengku Ancao. Sedang Bengku Ancao juga berpikir, kabarnya Litun seorang yang cermat dan kawakan, ternyata memang tidak bernama kosong. Tapi kenapa dia tidak mau beritahu nama tamu itu kepadaku? Bagi kaum persilatan ada banyak pantangan, persoalan yang tuan rumah tidak mau membicarakan, sebagai tamu sudah tentu dia tidak enak mencari tahu. Tapi di saat Litun menyerahkan kartu namanya kepada pelayan tua itu, secara diam-diam ia ada memperhatikan, dilihatnya Litun seperti ada memberi tanda kedipan matuk kepada pelayan tua itu, segera pelayan tua itu manggut-manggut, katanya, Ya, setelah tamu itu pergi segera aku masuk menyampaikan laporan. Setelah pelayan tua itu mengundurkan diri masuk ke kamar sebelah belakang, mendadak didengarnya seseorang berkata, Siapa tamu itu? Hu Pangcu kita sendiri yang melayaninya, tentu dia seorang tamu agung. He he, tak heran sejak pagi aku ada mendengar kicauan burung di pucu pohon, Hari ini benar-benar hari baik, dua tamu agung berkunjung tiba dalam waktu yang bersamaan tanpa berjanji sebelumnya, Dari nada bicaranya jelas bahwa orang itu pun hanyalah sebangsa pelayan. SSST Pelan sedikit segera pelayan tua itu mencegah temannya bicara keras. Coba kau terkas siapa dia? Ketahuilah tamu itu bukan lain adalah Benggo Ancao kata-kata terakhir ini ia katakan berbisik di pinggir kuping temannya. Tapi sebagai tokoh silat yang pernah berlatih mendengar angin membedakan senjata rahasia, Pendengaran Benggo Ancao jauh lebih tajam dari orang biasa, Ia dengar percakapan itu jelas sekali. Serta bertatimbul rasa heran Benggo Ancao, pikirnya, di dalam rumah Kim Tai Hiap apakah perlu berjaga-jaga terhadap matematik musuh titik kenapa mereka takut namaku didengar oleh orang lain? Mungkinkah tamu itu yang mereka khawatirkan? Begitulah Li Tun ajak Benggo Ancao mengobrol, ditanyakan pula keadaan Laskar Gerilya di Siau Kim Juan. Kira-kira sesulutan dupa kemudian, pelayan tua itu keluar pula serta berkata, Lia, Pangcu menyilakan kaum masuk, tapi tidak mengundang Benggo Ancao. Sudah tentu Benggo Ancao menjadi rikuh dan risih, diam-diam ia membatin, entah tamu itu sudah pergi belum? Kabarnya Kim Hujin seorang yang berjiwa terbuka di kalangan kaum hawa, suami istri sama simpatik dan ramah tamah terhadap para tetamunya, Kenapa dia harus bertemu dulu dengan Li Tun, baru akhirnya menemuri aku? Agaknya sikap Li Tun juga rada kikuk, katanya, Beng Heng, harapkah suka tunggu sebentar lagi? Ia ulapkan tangannya kepada pelayan tua katanya, kenapa tidak kau undang Chin Hyang Chu kemari untuk menemani tamu? Jangan sungkan! Kita sesama orang dalam satu kalangan, kenapa harus terikat akan segala tata peradatan? Tiada jeleknya kau berkenalan dengan cinta aku yang kusebutkan ini. Tengah mereka bicara, orang si Chin yang dimaksud sudah tiba. Kiranya dia adalah Chin Tiong yang berkedudukan sebagai Hau Pangcu pula dan menduduki kursi ketiga di dalam Liuk Hapang. Sejak lama Beng Huan Chau sudah tahu julukan Chin Tiong ini adalah pitlek Hwe, si berangasan, seorang jujur pulos dan suka usil mulut. Tapi dikala mereka saling memperkenalkan nama masing-masing, Chin Tiong ada menunjukkan mimik yang aneh, bicaranya juga rada hati-hati dan seperti khawatir pada sesuatu. Diam-diam meneluh hati Beng Huan Chau, pikirnya, orang yang punya watak seperti dia ini pasti suka diumpak dan diagulkan, maka segera ia ajak bicara menggunakan bahan-bahan yang didengarnya mengenai sepak terjang keperwiraan Chin Tiong dulu. Benar juga Chin Tiong menjadi senang, katanya tertawa lebar, Lote, jangan kau menempel lapisan emas di kulit mukaku, kau berjuang demi keselamatan keluarga perguruan dengan mati-matian menempur lima tokoh kosen dari pasukan Bayangkari, peristiwa itu aku pun sudah tahu. Kaulah baru seorang angkatan muda yang harus dipuji dan dikagumi. Pembicaraan mereka semakin getol dan cocok, tiba-tiba Chin Tiong berkata, Beng Lote, kau ada bergaul dan berkenalan dengan kaum gagah di seluruh dunia, adalah kau tahu di daerah Syokciu ada seorang busu ternama yang bernama Nheobok? Sejenak Bengko Ancao tertegun, katanya, sudah lama ku dengar, cuma belum pernah bertemu, pertanyaan ini sesungguhnya di luar dugaan Bengko Ancao. Kenapa secara tiba-tiba dia mengajukan persoalan Nheobok dengan diriku? Apakah dia sudah tahu rahasia hubunganku dengan Huncilau demikian batin Bengko Ancao? Tapi kejap lain ia jadi geli akan kecurigaan hatinya yang tidak berdasar ini. Teng Siow sedemikian dekat dan erat denganku saja tidak tahu menahu persoalan ini, orang luar yang tiada sangkut lautnya mana mungkin bisa tahu. Satu bulan yang lalu, demikian Chin Tiong melanjutkan, mendadak Nheobok jatuh sakit dan meninggal dunia, tentunya kau pun pernah mendengar berita ini. Bengko Ancao terkejut teriaknya, apa? Nheobok sudah mati maklum sebagai tokoh buronan pemerintah, jejak Bengko Ancao kemana saja harus dilakukan secara rahasia, tidak gampang dia mencari hubungan dengan kaum persilatan umumnya. Maka berita yang sudah menggemparkan dunia persilatan beberapa lamanya ini baru pertama kali ini Bengko Ancao mendengarnya. Oh, jadi kau belum lagi tahu, ujar Chin Tiong. Kabarnya istri Nheobok adalah perempuan cantik yang tiada bandingannya, entah benar tidak? Lebih terkejut pula Bengko Ancao dibuatnya, katanya, Chin Heng, untuk apa kau ingin tahu seluk-beluk hal ini? Jangan lho T menertawakan aku terlalu iseng, bukan aku ingin mencari tahu borok dan rahasia rumah tangga orang. Cuma aku ada dengar katanya kematian Nheobok dicelakai oleh istrinya. Lagi-lagi Bengko Ancao terkejut dibuatnya, hatinya rada dongkol pula, katanya, pasti berita bualan yang dibawa oleh kaum penganggur yang tidak tahu malu. Chin Tiong menatap Bengko Ancao, katanya, dari mana kau tahu bahwa berita itu kabar angin melulu? Saking uring-uringan hampir saja Bengko Ancao hendak membongkar hubungannya dengan Hun Cio sejak kecil kepada orang, tapi setelah dipertimbangkan akhirnya ia berpikir, buat apa aku beritahu kepada seorang luar yang tiada hubungan dengan aku? Maka dengan suara datar ia berkata, aku pun ada dengar bahwa N.I.O. Hujan adalah seorang sekolahan yang tahu tata peradatan, seorang perempuan yang pintar dan berbudiluhur, tidak mungkin dia sampai hati mencelakai jiwa suaminya sendiri. Chin Tiong bergelak tertawa, katanya, apakah N.I.O. Hujan bijaksana dan bajik? Aku tidak tahu. Tapi mengenai urusan ini lho T, kata-katamu justru tepat kena sasarannya. Lalu siapakah durjana pembunuhnya, apakah sudah diselidiki dan dibikin terang duduknya perkara? Bahwasannya tiada pembunuhan segala. Tak tertahan Bengko Ancao melengak, tanyanya, jadi N.I.O. Bok memang mati karena penyakitnya? Baru sekarang Chin Tiong bicara secara terus terang, bahwasannya N.I.O. Bok tidak mati. Dia hanya pura-pura mati, kini telah hidup kembali. Heran Bengko Ancao, tanyanya, apakah yang telah terjadi? Kenapa dia harus pura-pura mati? Ias kejadian aneh begini, setua ini baru pertama kali ini ku dengar. Tapi meski aku tidak tahu seluk-beluk duduknya perkara, tapi ku duga pasti ada sangkut lautnya dengan istrinya yang cantik itu. Dengar kata-kata terakhir ini, isi perut Bengko Ancao rasanya hendak berontak keluar, tak tertahan sikapnya menjadi dingin, jengeknya, Chin Hyang Chu, kau sendirikan belum pernah bertemu dengan N.I.O. Hujin, dari mana kau berani mengatakan obrolanmu begitu dingin sikap dan nada suaranya, kedengarannya amat menusuk kuping pendengarannya sendiri, serta merta ia merasakan pula akan sikapnya yang kaku dan kurang wajar ini. Chin Tiong mandah tertawa-tawa, katanya, aku hanya menerka-nerka menurut beberapa persoalan yang ku dengar. Pepatah kuno ada bilang, wajah cantik memang sering menimbulkan bencana, sebenarnya lah urayan seperti itu tidak bisa tidak dikatakan sebagai kabar angin. Beng Lote, sekali bertemu kita seperti sahabat lama saja, ada sepatah kata entah pantas tidak kuajukan kepadamu. Nah mulai demikian betin Beng Go Ancao, alisnya lantas berkerut, katanya lantang, silakan Chin Hyang Chu katakan saja. Pelan-pelan Chin Tiong meletakkan cangkir tehnya serta berkata kalem, pemuda yang baru menanjak dewasa, harus dapat membatasi diri akan permainan paras cantik. Setelah menikah dengan seorang istri yang cantik rupawan belum tentu pasti bahagia. Peristiwa N.I.O. Bok yang kita hadapi ini, merupakan bukti yang nyata. Beng Heng, ucapanku ini benar atau tidak? Beng Go Ancao bergelak tertawa, ujarnya, aku punya sepatah kata entah patut tidak ku ucapkan. Aku paling suka berkawan dengan orang yang bersifat polos jujur dan lapang dada, silakan Beng Heng katakan. Pang Chu kalian semua unggul dalam segala bidang, paras cantik pengetahuan tinggi ilmu silat hebat. Perjodohannya dengan Kim Tai Hiap membawa nama harum dan bahagia, siapa saja yang tidak menjadi iri karenanya. Jadi istilah wajah cantik sering menimbulkan bencana hanyalah isapan jempol belaka. Debatan yang jitu ini membuat mulut Shin Tiong tertutup kencang, dalam hati ia membatin, dia pura-pura pikun, perlukah aku bicara terus terang kepadanya. Di dalam gusarnya Beng Go An Chow sendiri pun merasa curiga, dia pun berpikir, jelas dia sedang mengorek keterangan dan menyindir diriku, dia curiga bahwa aku ada berbuat sesuatu hal yang memalukan dengan Hun Chilo. Aneh, kenapa dia bisa punya kecurigaan ini? Perlukah aku bicara secara gamblang padanya? Di saat kedua pihak menjadi kikuk dan serba salah itu, mendadak didengarnya pintu besar bagian luar terbuka, satu suara menyambung suara yang lain beruntun berteriak, antar tamu. Antar tamu itulah suatu tata kehormatan besar untuk mengantar tamu pulang. Waktu Beng Go An Chow angkat kepala memandang keluar lewat aling-aling jendela, dilihatnya Litun sedang mengantar seorang tamu, kebetulan mereka lewat dari pekarangan luar. Tamu itu berusia 30-an, ia mengenakan mantel tebal berkulit rase, kepalanya mengenakan topi kulit beri ruang. Topinya ditarik rendah, matanya jelilatan celingukan ke kanan-kiri agaknya sedang mencari sesuatu. Sebenarnya Chin Tiong sudah hampir membuka mulut, begitu mendengar teriakan mengantar tamu, lekas-lekas ia telan kembali kata-katanya. Ia angkat cangkir tehnya terus ditenggaknya, kelakuannya ini terang untuk menutupi gerak-gerik dan sikapnya yang serbarunyam. Tanpa merasa Beng Go An Chow menjadi heran dan curiga pula dibuatnya. Kenapa dia seperti takut dilihat oleh tamu itu? Sementara itu tamu itu sudah beranjak keluar dari pintu besar, namun terdengarlah suaranya berkata, Mana Chin Hyang Ju tadi? Aku ingin pamitan padanya. Kebetulan Chin Hyang Ju ada urusan, nanti kalau kembali biarku sampaikan padanya, demikian sahut litun. Bertambah heran pula Beng Go An Chow, jadi Chin Tiong tadi sudah bertemu muka dengan dia, kenapa pula sekarang dia harus menyingkir dari hadapannya mana bisa dia menduga, bukan Chin Tiong sengaja hendak menyingkir dari tamu itu, ia menyembunyikan diri supaya Beng Go An Chow tidak sampai terlihat oleh tamu itu. Setelah kembali dari mengantar tamunya, litun seperti dibebaskan dari tugas beratnya, katanya sambil menghela nafas lega, maaf Beng Heng, membuat kau menunggu terlalu lama. Pangcu kami sudah tahu akan kedatangan Beng Heng, beliau amat girang, mari silakan Beng Heng masuk ke dalam bicara padanya. Litun dan Chin Tiong segera membawa Beng Go An Chow ke balai rung, seorang pelayan segera disuruh lapor ke dalam. Tak lama kemudian terdengar suara gemerici, pandangan Beng Go An Chow mendadak menjadi terang, tahu-tahu seorang perempuan pertengahan sudah berjalan keluar, begitu bertemu muka, kesan pertama memberikan rasa hormat dan agung. Diam-diam Beng Go An Chow merasa kagum, batinnya, ksatria perempuan yang tersohor di seluruh jagad ini, sikap dan wibawannya memang lain daripada yang lain. Setelah Su Ang Ing keluar, Li dan Chin segera mengundurkan diri. Menurut kebiasaan umum, Su Ang Ing sebagai pangcu perempuan, di waktu menghadapi tamu pria, paling tidak salah seorang taubak bawahannya pasti ikut hadir sebagai pengirinya. Kini Li dan Chin berdua sama mengundurkan diri, tidak perlu dijelaskan, bahwa waktu berada di sebelah belakang tadi pasti Su Ang Ing sudah memberi pesan pada mereka. Serta merta bertambah pula rasa sangsi dan ngeganjalan hati Beng Go An Chow. Dia menghadapi aku seorang diri, apakah ada sesuatu urusan pribadi yang perlu disampaikan pada aku? Setelah sekadar basa-basi, berkatalah Su Ang Ing tertawa, Beng Siow Hiap, kau hanya datang seorang diri. Mana nona lem itu? Ku minta dia ke Soh Chiu menyambut kau, ku kira kalian sudah bertemu bukan? Jawab Beng Go An Chow, di waktu ia datang kebetulan aku tiada di rumah, tapi akhirnya kami bertemu di tengah jalan. Oh, ada kejadian yang begitu kebetulan, lalu ke mana dia sekarang, kenapa tidak pulang bersama kau? Dia langsung menuju ke Taisan. Heran Su Ang Ing, katanya, dia langsung ke Taisan. Semula ku kira dia tidak mau ke sana, sungguh di luar dugaanku malah. Care bagaimana kalian bisa bertemu di tengah jalan? Karena tidak tahu seluk-beluknya, Beng Go An Chow hanya merasa keheranan, sahutnya, kalau dibicarakan secara. Kebetulan ditambah kebetulan saja, di waktu aku bertemu dengan nona lem di tengah jalan, aku pun bersuap pula dengan Uti Tai Hiap yang datang dari Ko Anteng. Oh, Uti Teng juga sudah tiba? Care bagaimana dia bisa kenal kau? Aku malah berkelahi dengan dia ujar Beng Go An Chow, lalu dia ceritakan pengalamannya hari itu kepada Su Ang Ing secara ringkas jelas. Su Ang Ing mendengarkan dengan cermat dan penuh perhatian, lalu katanya tertawa, kalau begitu tanpa berkelahi kalian tidak akan berkenalan. Demikian juga waktu aku berkenalan dengan Tio Kliu dulu. Semula Beng Go An Chow anggap kata-kata tanpa berkelahi tidak berkenalan adalah menunjuk dirinya dengan Uti Keng, baru akhirnya dia tahu bahwa yang dimaksud kiranya adalah Lim Bu Siang, keruan merah malu selebar mukanya. Berkata Su Ang Ing lebih lanjut, jadi kalian pun bentrok dengan wakil komanden Gilim Kun, kapan peristiwa itu terjadi? Beng Go An Chow menekuk jarinya menghitung, sahutnya, empat hari yang lalu. Terunjuk rasa kebingungan pada wajah Su Ang Ing, katanya heran, empat hari yang lalu, kejadian agaknya rada janggal. Beng Go An Chow pun heran, tanyanya, apanya yang janggal dan mengherankan? Kata Su Ang Ing, ada seorang empat hari yang lalu juga bertemu dengan Ciok Tioki, tapi tempat yang dia tunjuk berlainan. Masakah Ciok Tioki punya ilmu membagi tubuh? Beng Go An Chow juga merasa heran, tanyanya, siapakah orang itu? Su Ang Ing tetap Beng Go An Chow lalu sahutnya, yaitu tamu yang baru saja datang itu, malah dia pun ada menyinggung dirimu. Melengak heran Beng Go An Chow dibuatnya, serta merta ia bertanya, aku toh tidak kenal dia, bagaimana dia bisa menyinggung aku? Siapakah dia? Dia bukan lain adalah busuk kenamaan dari Ciok Tiwi, N.I.O. Bok adanya. Berdetak jantung Beng Go An Chow, batinnya, kiranya N.I.O. Bok baru sekarang ia paham duduk perkara sebenarnya, tak heran Chin Tiong bicara begitu rupa kepadaku. Peristiwa N.I.O. Bok pura-pura mati adakah kau pernah dengar? Baru saja aku dengar dari penuturan Chin Hyang Chu, memang katanya dia menanam permusuhan dengan Ciok Tioki, Ciok Tioki tahu bahwa dia ada menentang kebijaksanaan pemerintah kerajaan, maka hendak menangkapnya. Terpaksa untuk menghindari penangkapan itu ia pura-pura mati, tak nyana usahanya masih sia-sia, akhirnya empat hari yang lalu mereka toh bentrok juga, di bawah Kim Kinia dia kena dipukul satu kali oleh Ciok Tioki, malah terluka pula. Untunglah berhasil melarikan diri. Kim Kinia terletak di sebelah barat keresidenan Tengping. Empat hari yang lalu tempat Beng Goan Chau melihat Ciok Tioki sebaliknya terletak di sebelah selatan keresidenan Tengping, kedua tempat ini tidak mungkin bisa dicapai dalam perjalanan satu hari. Ternyata khawatir ceritanya menunjukkan lubang-lubang kelemahannya, dan lagi karena rumah Beng Goan Chau berada. Di Soh Chiu, kalau N.I.O. Bok mengatakan di luar kota Soh Chiu bersuah dengan Ciok Tioki, mungkin bisa menimbulkan kesangsian, maka seenaknya saja dia menyebut nama sebuat tempat lain. Tempatnya dia ganti maka waktunya pun dia ganti pula, jarak antara Kim Kinia ke tempat kediaman Kim Tiok Liu saja memerlukan waktu 4-5 hari perjalanan, maka menurut kelincahan lidahnya ia mengatakan 4 hari yang lalu. Sungguh mimpi juga ia tidak menyangka, kejadian justru begitu amat kebetulan sekali, bahwa tepat pada hari itu Beng Goan Chau pun ada bertemu dengan Ciok Tioki. N.I.O. Bok. Dia, apa yang dia katakan mengenai diriku adakah kau kenal dengan istrinya itu? Tidak salah, kenal sejak masih kanak-kanak. Tatapan Su Ang Ing semakin tajam, katanya seperti tertawa tidak tertawa, katanya kau membawa lari istrinya. Beng Goan Chau berjingkrak bangun, teriaknya, dia, dia begitu menjelekan namaku? Kau jangan gugup, marilah bicara perlahan-lahan. Jadi maksudmu belakangan ini kau tidak pernah melihat, istrinya. Gejolak hati Beng Goan Chau tenang kembali, hatinya menerawang, memang kenyataan Hun Chiloh pernah ke Soh Chiu menjenguk aku, tidaklah heran bila suaminya menaruh salah paham kepadaku. Melihat sikap dan miniknya tidak tenang, Su Ang Ing menjadi sangsi dan rada curiga pula. Setelah menenangkan pikiran, Beng Goan Chau berkata, bicara terus terang, aku memang pernah melihat istrinya, meski waktu itu malam hari, apalagi dia mengenakan kedok muka, tidak bicara lagi kepada aku tapi aku tahu pasti dia adanya. Dia adalah sahabat kecilku sejak kanak-kanak, tapi, sejak dia menikah, aku tidak pernah melihat dia lagi. Apalagi melakukan perbuatan yang durhaka terhadap N.I.O. Bok. Sebagai perempuan yang cerdik dan luas pengalaman, setelah mendengar urayannya, Su Ang Ing jadi berpikir, persoalannya dengan N.I.O. Hujin, bukan mustahil mirip benar dengan keadaan limbus yang dengan piyokonya. Cuma pihak sana yang laki-laki sudah menikah, sementara pihak sini yang perempuan yang sudah menikah. Beng Goan Chau ragu-ragu sejenak, lalu melanjutkan, di waktu mudanya dulu, aku bersama N.I.O. Hujin pernah terjadi suatu, suatu, rahasia hubungan asmara kami dulu selamanya belum pernah kututurkan kepada orang lain, kini dengan setulus hati suka aku menjelaskan kepada Hujin. Cepat Su Ang Ing menggoyangkan tangan, katanya, aku percaya bahwakah seorang laki-laki sejati yang berlapang dada dan berjiwa besar, urusan pribadimu aku tidak usah tahu. Tak perlu kau tuturkan kepada aku anggapannya analisanya tepat dan persis, di luar taunya bahwa, lika-liku hubungan asmara Hun Chilau dengan Beng Goan Chau justru jauh lebih ruwet dan berbelit-belit dibanding hubungan Limbus Yang dengan Boh Chong Tiu. Beng Goan Chau tertawa getir katanya, kalau begitu, jadi N.I.O. Bok kemari mohon kalian suami istri suka memberi keadilan kepadanya. Ya, Tio Kliu tidak di rumah, terpaksa aku mendengar pengaduannya. Sungguh tidak nyana bisa terjadi kebetulan ini, baru saja dia mengatakan kau membawa lari istrinya, kartu namamu lantas diantar ke hadapanku, untung dia tidak melihat, kalau tidak wah membuat aku situan rumah ini menjadi serabarunyam dan susah. Beng Goan Chau menjadi kikuk, selebar mukanya merah jengah, diam-diam ia berpikir, meski aku tidak melakukan perbuatan maksiat, tapi sebelum N.I.O. Bok berhasil menemukan Hun Chilau, meski aku punya kesempatan memberi penjelasan kepadanya, mungkin dia pun tidak akan mau percaya. Agaknya Soang Ing seperti tahu jalan pikirannya, ujarnya tersenyum, apakah Beng Xiao Hiap merasa kera keputusanku tadi kurang tepat? Karena mengandung kekhawatiran terpaksa Beng Goan Chau bicara belak-belakan, seharusnya aku memberi penjelasan kepada N.I.O. Bok secepatnya, tapi sekarang belum tepat datang saatnya untuk aku menampilkan pembelahanku. Terima kasih akan bantuan Pang Chu yang telah melindungi nama baik dan mukaku, sehingga kami tidak bertemu dalam keadaan rikruh dan runyam. Tapi yang ku kuatirkan, dia mengadukan ke tempat ini, pasti pula mengadukan hal ini kepada para bulim Chiampo lainnya, ini, ini. Yang jelas bahwa perbuatan sendiri tidak mendurhakai kebajikan, kenapa harus takut menghadapi obrolan orang lain? Urusan bakal menjadi beres pada suatu ketika, Beng Xiao Hiap tidak usah khawatir. Dan lagi menurut ematku, N.I.O. Bok mungkin juga tidak suka urusannya itu tersiar luas di luaran. Di hadapan beberapa bulim Chiampo itu, aku bisa memberi penjelasan bagi kemurnian jiwamu. Sebagai suatu pimpinan yang cerdik pandai dan sigap bekerja, namun dalam menghadapi persoalan ini, perhitungan dan tafsiran Su Ang Ing meleset sama sekali. Meski pepatah ada bilang keburukan keluarga pantang tersiar keluar, tapi N.I.O. Bok sudah terima menjadi antek kerajaan, bahwa N.I.O. Bok harus menyiarkan keburukan keluarganya seluas-luasnya adalah mengikuti petunjuk dan perintah atasan N.I.O. Bok yaitu Wakil Komandan G.I.I.M. Kun Chiok Tioki. Tujuannya adalah hendak menista dan mencelakai Benggo Ancao, merusak nama baiknya di hadapan kaum persilatan. Pertama, N.I.O. Bok sudah tidak kuasa lagi pada diri sendiri. Kedua, karena rasa jelus dan cemburunya terhadap Benggo Ancao sudah menghayati sanuberinya, terpaksa tanpa malu-malu lagi ia tanggalkan kedok mukanya melaksanakan rencana Chiok Tioki. Diam-diam hati Benggo Ancao mengeluh dan bersyukur pula mendengar kata-kata Su Anging terakhir, pikirnya, walau aku tidak pernah melakukan perbuatan haram yang mendurhak K.I.I.O. Bok dengan Hun Chi Lo, tapi rasa rinduku terhadapnya selama delapan tahun ini belum pernah lenyap dan tersapu dari relung hatiku. Kata Su Anging, dalam menghadapi persoalan ini, bukan sengaja aku hendak berpihak kepadamu, soalnya martabat dan sepak terjangmu selama ini, kami suami istri sudah lama tahu. N.I.O. Bok memang punya nama dan disegani sesama kaum bulim di daerah Syok Chiu, namun betapapun aku masih rada asing mengenai karakter dan jiwanya. Benggo Ancao menjadi terharu, katanya, sebagai generasi muda yang masih cetek pengalaman seperti aku ini, entah bagaimana aku harus menyatakan terima kasihku terhadap Kim Tai Hyap dan hujin atas penghargaannya terhadap diriku. Su Anging tertawa-tawa, ujarnya, sebetulnya, aku pun sudah tahu sebelumnya bahwa istrinya itu bukan kau bawa lari. Benggo Ancao tertegun, tanyanya, mengapa? Berkata pula Su Anging pelan-pelan, karena ada orang pernah lihat Hun Chilo istri N.I.O. Bok itu berada di Taiyau. Jejak rahasia Hun Chilo yang selama ini sedang dirabar-rabar kini terbongkar dari mulut Su Anging, benar-benar suatu berita yang selama ini menjadi keinginan Benggo Ancao untuk mencari sumber berita yang serba kesulitan. Keruan Kejut dan girang pula hati Benggo Ancao, katanya, ada orang pernah melihat dia di Taiyau? Kenapa dia bisa menuju ke Taiyau? Siapa pula orang itu? Maklum keluarga Hun Chilo adalah kaum persilatan pula, namun dia bukan perempuan kelana Kangou umumnya, sana kadang atau famili keluarganya sudah sama meninggal. Kaum persilatan umumnya tidak mungkin bisa mengenalnya. Maka Benggo Ancao menjadi merasa heran dan mengajukan pertanyaannya itu. Dia adalah seorang sahabatku dan Tio Kliu yang paling dapat dipercaya, demikian Su Anging menjelaskan. Bahwasannya dia pun tidak tahu menahu terhadap pertikaian N.I.O. Bok dan istrinya, namun dia justru mengenal Sip Hun Kiam Hoat dari keluarga Hun. Jadi dia pernah melihat Hun Chilo memainkan pedangnya? Ya, di Tong Ting San sebelah barat Taiyau dia pernah melihat seorang perempuan berpakaian hitam sedang bertarung pedang dengan orang, ilmu pedang yang dilancarkan itu adalah Sip Hun Kiam Hoat. Siapa yang menjadi musuhnya, dia tidak tahu, tapi menurut katanya kepandayan orang itu pun rada lumayan, sampai pada jurus terakhir yaitu Heng Hun To An Hong, awan melintah Y.I.G. memotong puncak, baru perempuan baju hitam itu berhasil mengalahkan lawannya. Dua hari yang lalu sahabat kental ini pernah datang ke rumah kami, dia mengajak Tio Kliu berangkat menghadiri upacara kebesaran di Taisan, entah bagaimana dia pernah menyinggung soal ini, waktu itu karena mereka tergesa-gesa hendak berangkat, maka aku tidak mencari tahu lebih lanjut. Sebetulnya Beng Go An Chow ingin tahu lebih banyak, sayang apa yang Su Ang Ng ketahui dan yang dituturkan kepadanya. Hanya itu itu saja. Siapa nama sahabat itu, dia pun tidak menyebutnya. Betapapun Beng Go An Chow baru pertama kali ini bertemu dengan Tio Kwan rumah, kalau toh orang tidak mau menjelaskan, sudah tentu Beng Go An Chow tidak enak menanyakan. Su Ang Ng menenggak air tehnya, lalu menyambung, ayah mertua N.I.O. Bok adalah Hun Tiong San, Hun Tiong San adalah ahli waris langsung dari Sip Hun Kiam Hoat, dia cuma punya seorang anak putri, hal-hal ini sejak lama sudah ku ketahui. Maka dikala N.I.O. Bok mengatakan hendak mencari istrinya, maka aku lantas berani berkepastian bahwa perempuan baju hitam yang dilihat oleh sahabat kami di Tong Ting San di sebelah barat Tio Witu tentu istri N.I.O. Bok yaitu Hun Chilau adanya. Adakah Hu Jin memberitahu berita ini kepada N.I.O. Bok Beng Go An Chow bertanya dengan perasaan gundah. Sejak mula aku sudah merasa bahwa di belakang layar peristiwa N.I.O. Bok dengan istrinya ini pasti ada apa-apanya, apalagi aku tidak mengenal benar karakter dan sepak terjangnya selama ini, maka untuk sementara waktu aku tidak ingin memberitahukan kepadanya. Nanti setelah duduk perkaranya sudah jelas, baru aku bisa berkeputusan perlukah aku menyampaikan hal ini kepadanya demikian sahut Suang Ing. Beng Go An Chow menghela nafas lega, seolah-olah batu besar yang menindih jantungnya sudah dicopot turun. Sesaat ia jadi merasa menyesal dan terketuk sanubarinya. Kenapa aku tidak suka N.I.O. Bok mengetahui Jejak Chilau? Berkatalah Suang Ing lebih lanjut, tapi kalau dikatakan sekarang menjadi tidak begitu penting mempersoalkan sebab musabah pertikaian N.I.O. Bok suami istri. Yang penting aku ingin tahu akan kebenaran pengaduan N.I.O. Bok bahwa dia benar ada dikejar dan hendak ditangkap oleh pihak kerajaan. Kenapa dia harus menipu aku dikatakan dia terkena pukulan oleh Jejak Tioki? Beng Xiao Hiap, coba katakan benar tidak? Pikiran Beng Go An Chow sendiri lagi gundah, ia jadi gelagapan, sahutnya, ini, ini, aku jadi tidak leluasa ikut bicara dalam persoalan ini. Cuma aku percaya kalau Toh Hun Chilau rela menikah dengan dia, pastilah dia bukan orang jahat. Mendengar orang membela N.I.O. Bok, Suang Ing tertawa geli, katanya, agaknya kau amat yakin dan percaya benar terhadap N.I.O. Hu Jin. Tapi urusan di dunia sulit diduga, apalagi hati manusia sukar dirabah lagi, banyak kejadian yang justru terjadi di luar kesadaran pikiran manusia. Ada lebih baik kita berlaku hati-hati dan waspada. Merah muka Beng Go An Chow, ia tidak berani banyak kata lagi, terpaksa ia mengiakan saja. Suang Ing tertawa, ujarnya mengawasi Beng Go An Chow, urusan ini ku rasa amat penting bagi kau. Karena peristiwa N.I.O. Bok kehilangan istri secara langsung ada menyangkut dirimu. Beng Go An Chow segan membual, sahutnya, benar, aku memang ingin selekasnya membereskan pertikaian ini. Konon kau menjadi wakil bagi S.I.O. Kim Juan untuk mencari hubungan dengan para N.I.O. H.I.O. di berbagai tempat, apa benar? Beng Go An Chow seperti tersentak sadar, cepat ia mengiakan dianggarni hormat. Apostrofe. Lalu hendak kemana kau lebih lanjut? Pergi ke Taisan atau menuju ke T.I.O.? I, ini, aku, pertanyaan Su Ang Ing amat mendadak diajukan, sesaat Beng Go An Chow jadi sulit berkeputusan untuk memberi jawaban. Dalam waktu dekat sulit kau mengambil keputusan, maka tidak perlukah segera menjawab pertanyaanku ini. Setelah kau pikirkan secara cermat baru ambillah keputusan ku kira waktunya masih belum terlambat, bicara sampai di sini Su Ang Ing seperti ingat apa-apa, berhenti sebentar ia mengganti sebuah cangkir air teh panas untuk Beng Go An Chow, lalu ia melanjutkan, pertemuan besar di Taisan bakal dihadiri oleh para N.I.O. dari seluruh jagad, bahwakah sebagai kurir dari Laskar Grill ia hendak mencari hubungan dengan mereka, inilah saatnya paling tepat. Tapi aku pun bisa membayangkan, sehari sebelum pertikaian ini belum dibikin jelas, sehari kau tidak akan hidup tenteram. Maka bila kau mencari tahu lebih dulu ke Tai Ong ku rasa juga lebih baik. Juga baik yang dia maksud tanpa dijelaskan sudah gamblang bahwa dia mengharap supaya Beng Go An Chow menghadiri pertemuan besar di Taisan itu lebih dulu. Beng Go An Chow menjadi bingung dan hambar, sesaat baru ia berkata, terima kasih akan perhatian Pang Chow memberi banyak urusan kepadaku. Waktu amat mendesak, aku mohon diri saja. Tidak salah, tak peduli menuju ke Taisan atau pergi ke Tai Ong, kau perlu buru-buru menempuh perjalanan. Baiklah, aku pun tidak menahan kau lebih lama lagi. Setelah berada di luar rumah keluarga Kim, Beng Go An Chow beranjak seorang diri, bulak-balik sebuah pikiran sedang bergejolak dalam sanuberinya, kemana aku harus pergi lebih dulu? Penyakit rindu selama delapan tahun, kesempatan dibuang demikian saja, kini betapa sulit memperoleh berita jejak Hun Chilo berada, bisakah aku membuang-buang kesempatan baik ini? Tapi kalau dia mengabaikan kesempatan pertemuan di Taisan, kelak dia harus bertandang satu persatu ke rumah para Ang Hyong dari berbagai tempat yang tersebar luas itu malah belum tentu bisa ketemu di rumahnya, bukankah lebih banyak memakan waktu dan tenaga? Selamanya Beng Go An Chow bisa berlaku tegas dalam setiap keputusan, tapi kini dia dilibat oleh pertanyaannya itu, jadi merasa sangsi dan ragu-ragu. Tujuan utama menjadi kabur oleh kerisauan hatinya. Kemanakah aku harus menuju persoalan yang membuat Beng Go An Chow gundah pikiran juga sedang bergolak dalam benak Hun Chilo? Pagi hari itu setelah dia menghindari pertemuan dengan Beng Go An Chow, melangkah di tanah kelahiran kampung halamannya dia beranjak ke depan, seperti pula keadaan Beng Go An Chow sekarang, pulang pergi ia sedang memikirkan pertanyaannya itu, tidak berani berpaling, namun rasa hati sudah remuk redam. Rumah suami tidak mungkin dia pulang ke sana, putra kandung pun direbut orang lain, jejak ibunya pun tidak keruan paran, kekasih pun tidak berani ditemui lagi. Meski besar dunia ini, kemana aku harus menempatkan diriku? Teringat akan hal-hal yang menyedihkan tak tertahan lagi air matu mencucur deras dari kelopak matu Hun Chilo, kedua kaki seperti diganduli beban berat tak tahu kemana harus melangkah. Di saat Hun Chilo menempuh perjalanan dengan hati risau dan perasaan remuk redam melalui jalan kampung itulah, di tengah jalan ia bertemu dengan seorang pemuda desa yang sedang mengejar waktu menuju pasar memikul dagangan. Sayur putih untuk dijual. Begitu melihat Hun Chilo, tiba-tiba ia bersuara heran dan berhenti di hadapan Hun Chilo. Hun Chilo tersentak sadar oleh seruan kaget orang, waktu ia angkat kepala, dilihatnya seorang pemuda yang berotot kekar berkulit hitam, seolah-olah sudah hamat dikenalnya wajah si pemuda ini cuma dalam waktu yang dekat ia lupa dan tidak teringat siapakah dia adanya. Setelah melenggong sebentar, pemuda itu meletakkan pikulan sayurnya serta berkata, bukankah kau Hun Kokoh, kau sudah pulang? Aku adalah Siow Guji, masa kau tidak ingat lagi? Ternyata kau adalah Siow Guji, Ujar Hun Chilo tertawa. Pada waktu aku meninggalkan rumah, ku ingat kau masih bocah kecil yang masih ingusan, sekarang sudah begini besar, apakah ibumu baik? Ternyata Siow Guji ini adalah putera Ong To'ama tetangganya itu, waktu mereka ibu beranak meninggalkan rumah, pernah berpesan kepada Ong To'ama untuk mengurus kebon dan rumah mereka, waktu itu Siow Guji ini masih berusia 7-8 tahun. Siow Guji mengunjuk rasa kikuk malu-malu, katanya tertawa, Hun Kokoh, kabarnya kau sudah menikah dengan seorang yang kenamaan di daerah utara, ku kirakah sudah melupakan kami, sudah sekian tahun lamanya kau tidak pernah pulang menjenguk kami. Em, coba biarku hitung, waktu itu aku berusia hampir 8, sampai sekarang jadi sudah 8 tahun berselang. Walaupun Hun Chilo sedang dirundung kesedihan serta melihat anak tetangga, secara tidak terduga ia merasa senang dan terhibur, katanya tertawa, mana bisa aku melupakan kau? Oh ya, memang aku sedang mencari ibumu, tapi sekarang mungkin dia belum bangun, maka tidak berani aku. Mengganggunya sepagi ini, kini kebetulan bertemu kau beberapa wang perak yang tidak berarti ini, kuharap kau suka terima dan bawa pulang berikan kepada ibumu sebagai oleh-olehku dari tempat jauh, jangan lupa sampaikan terima kasihku akan jerih payahnya atas bantuannya merawat rumahku. Siow Guji merah malu, katanya, terima kasih hapa. Beberapa tahun ini, kami ibu beranak terlalu sibuk pada pekerjaan kampung, kebun dalam ruahmu kami jadi tiada kesempatan untuk merawatnya. Uang ini aku pun tidak berani terima. Kau harus menerimanya, karena kedatanganku terlalu tergesa-gesa, maka tidak kubawakan barang oleh-oleh, anggaplah uang ini untuk beli barang keperluan untuk ibumu. Karena tidak bisa menolak, terpaksa Siow Guji menerima, katanya, kau sudah pulang ke rumah belum, kenapa sepagi ini sudah keluar pula? Bengto aku sudah pulang, kau tahu tidak? Pedih hati Huncilo, katanya, tahu, aku sudah bertemu dengan dia. Kali ini aku hanya menjenguk sebentar saja, aku masih punya urusan penting lainnya, maka tidak bisa tinggal di rumah terlalu lama. Siow Guji berkata heran, mana boleh terus berangkat begitu tergesa-gesa tiba-tiba teringat olehnya penuturan ibunya dulu, katanya Bengto aku dengan Songto aku yang tinggal di kota itu dulu sama menyukai Hunkokoh ini. Pemuda berusia 5-16an memang saatnya akil balik dan mekar kembang asmaranya, dia berpikir, oh, paham aku, dia sudah menikah dengan orang lain, sudah tentu tidak leluasa tinggal bersama dalam satu rumah dengan Bengto aku. Tapi kenapa dia tidak pulang bersama suami Siow Guji ingin mengajukan pertanyaan ini, tapi tidak tahu apakah. Patut dia bertanya, kedua matanya membelalak besar mengawasi, Huncilo. Huncilo menahan kepedihan hatinya, katanya, Siow Guji, kau tidak akan paham. Aku harus segera berangkat. Siow Guji pura-pura bersikap amat paham, katanya, aku mengerti. Guru dalam kampung pernah mengatakan, perempuan seperti kau yang bisa membaca dan mengenal huruf adalah pantas mematuhi segala adat dan tata krama keluarga segala, setelah menikah harus patuh terhadap suami, benar tidak? Kau sudah punya rumah dan keluarga dengan suami, maka tidak bisa tinggal lagi di rumah ibumu. Huncilo menjadi jengkel dan gelipula akan obrolan bocah kampung ini, katanya, Siow Guji, kau harus lekas menjual dagangan di pasar, aku pun hendak melanjutkan perjalanan, lain kesempatan biar aku pulang menjenguk kalian. Ingat sampaikan salamku kepada ibumu. Baru saja Huncilo hendak berangkat, tiba-tiba Siow Guji berkata, Hun kokoh, tunggu sebentar. Ada sebuah hal belum lagi ku sampaikan kepadamu. Ada urusan apa? Adalah seorang perempuan Si Siow, kira-kira berusia 7-18, dia datang bersama seorang pemuda Si Chow. Pemuda itu tidak bicara, hanya dia saja yang mengajukan beberapa pertanyaan. Tergerak hati Huncilo, tanyanya, seorang perempuan Si Siow. Apa yang dia tanyakan? Katanya dia adalah famili keluarga mu, sengaja kemari hendak mencari kau. Ku beritahu kepadanya bahwa kalian ibu beranak sudah beberapa tahun yang lalu pergi meninggalkan rumah, kelihatannya dia amat kecewa. Adakah dia memberitahu di mana dia tinggal? Siow Guji menggaruk-garuk kepala, katanya, katanya dia tinggal di daerah di sebuah gunung entah apa namanya di daerah Tai O, nama gunung itu ada huruf baratnya, waktu itu aku masih ingat benar, kini mendadak sudah lupa. Apakah Tong Ting San bagian barat? Ya, ya benar. Tong Ting San barat? Ha, kini aku ingat kembali, agaknya waktu itu dia menduga aku bakal terlupakan nama gunung itu, katanya bila sesaat kau terlupa, cukup asal kau katakan kepadanya, bahwa aku sudah pulang ke rumah ayah, dia pasti sudah tahu dan paham. Tatkala itu aku merasa heran, putera-putrinya kembali, sudah tentu pulang ke rumah ayahnya, masakah perlu dijelaskan lagi? Aku tahu sekarang. Siaw Guji, terima kasih akan keteranganmu ini. Begitu tiba di rumah ingat sampaikan salamku kepada ibumu. Berita tak terduga ini memberikan rasa riang dan senang huncilo. Setelah berpisah dengan Siaw Guji, ia beranjak menempuh jalan menyongsong terbitnya matahari, kabut yang membalut hatinya juga seperti buyar tersorot sinar matahari. Dalam hati ia berpikir, ini benar-benar seperti sebuah petpatah kuno yang berkata, gunung buntu air terbentang tiada jalan lagi, pohon liu gelap kembang mekar cemerlang kembali pada sebuah pedesaan. Perempuan Siaw itu jelas adalah Piawomo Aiku, yang belum pernah kulihat itu. Aku sedang risau dan gundah kemana aku harus berteduh, kini terpaksa aku harus minta perlindungan pada bibi sementara waktu. Ternyata ibu huncilo punya seorang adik sepupu yang menikah pada sebuah keluarga Siaw di Tongtingsan Barat, suaminya bernama Siaw King Hai, seorang tokoh persilatan yang punya nama pula di kalangan Kangou. Kedua saudara sepupu ini masing-masing menikah di dua tempat berjauhan tempatnya, satu di selatan yang lain di sebelah utara. Apalagi karena ayah huncilo yaitu hunciongsan secara rahasia sudah menjadi anggauta Laskar Gerilia, maka sejak menikah kedua saudara sepupu ini jadi putus hubungan. Akhirnya hunciongsan tidak bisa bercokol lagi di daerah utara, terpaksa membawa keluarga pindah ke Sohciu, sepihak karena ada seorang teman karibnya Song Siplun tinggal di Sohciu ini, pihak lain karena jarak Tai O ke Sohciu rada berdekatan, setelah tinggal di Sohciu, saudara sepupu yang sudah sekian lama berpisah gampang bertemu atau berkumpul setiap waktu bila dikehendaki. Tak nyana dikala mereka datang ke Tongtingsan Barat mencari sanaknya itu, baru mereka tahu bahwa keluarga Siau sudah lama pindah ke tempat lain, entah pindah kemana. Di waktu huncilo pindah ke Sohciu, usianya baru 8 tahun, waktu itu hanya ayah dan ibunya saja yang berangkat mencari familinya, dia tidak ikut serta. Dalam relung hatinya, sedikit pun tidak meninggalkan kesan macam apa sebenarnya bentuk wajah bibinya itu, hal itu pun ia dengar dari cerita ibunya, sedikit pun tidak pernah ia perhatikan dalam pikirannya. Maka setelah ayahnya meninggal, Benggo Ancao datang lagi, dia pun tidak pernah bicarakan hal ini kepada Benggo Ancao. Sebelum bertemu dengan Siau Guji, bahwasannya huncilo belum tahu bahwa dia punya seorang adik misan, tapi kalau toh perempuan remaja yang mencari dirinya itu si Siau, mengaku sebagai familinya lagi, rumahnya tinggal di Tongting San Barat lagi, maka tidak perlu disangsikan bahwa dia pasti adalah Piau Moainya. Sungguh suatu kejadian yang amat aneh, menurut Siau Guji Piau Moaiku itu baru berusia 17-an, jadi dikala aku pindah ke Sohciu berarti dia belum lagi lahir. Kukir Adi. Waktu dia kemari mencari aku, dalam benaknya tentu terkandung rasa kangen dan ingin tahunya. Kini tibalah giliranku mencari dia. Entah dia sudah menikah belum? Kalau Bibi merelakan dia datang bersama pemuda Siau itu, pastilah pemuda itu adalah calon suaminya demikian huncilo menerka-nerka dalam hati. Karena ingin benar bertemu dengan Bibi dan Piau Moainya, hari itu juga habis lohor ia kembali ke Sohciu dari dermaga Banlian Kiau. Ia menyewa perahu terus menuju ke Tai O. Luas Tai O ada 36.000 hektare. Luasnya menjangkau dua provinsi di wilayah sebelah timur. Teringat pada waktu pesiar di Si O dulu, pemandangan di sini berlainan pula corak dan bentuknya. Begitu perahu berlaju di lepas pantai memasuki alunan ombak di tengah danau, tampak puncak-puncak tinggi yang berjumlah 72 saling berlomba menjulang tinggi menembus awan, panorama di sini sulit dibandingkan dengan pemandangan alam yang pernah dilihatnya di Si O dulu, indahnya sulit dilukiskan dengan kata-kata. Serta merta terasa lapang dada Huncilo, kerisauan hati beberapa hari ini, seketika sirna tanpa bekas, pikirnya, ikan bisa berenang berloncatan di lautan nan luas, burung bisa terbang di udara nan sejuk, itulah dunia bebas yang sedang dikejar kehidupan manusia. Beberapa tahun belakangan ini, aku selalu mengunci diri di dalam rumah, seperti burung di dalam sangkar, jiwa dan pandanganku pun hampir saja menjadi sempit. Sekonyong-konyong sepoi-sepoi didengarnya suara harpa berdencing dari kejauhan, seiring dengan nada lagu petikan harpa didengarnya pula orang bersenandung dengan suara lantang dan tinggi. Cepat Huncilo jelajahkan pandangan matanya, tampak sebuah perahu lain sedang berlaju mendekat mengikuti hembusan angin, di atas perahu terdapat dua orang, seorang adalah laki-laki yang berjubah kuning, sedang. Seorang lain adalah pemuda yang mengenakan mantel berbulu rase putih. Yang memetik harpa dan bersenandung adalah pemuda itu. Huncilo pernah bersekolah, pandai sastra dan mengenal teori musik lagi, mendengar petikan harpa dan senandung pemuda itu, tanpa merasa hatinya terbawa ke alam kehampaan, lapat-lapat ia merasa makna dari syair yang disenandungkan si pemuda juga mengandung perasaan seperti keadaan dirinya sekarang. Terbayang olehnya kenangan waktu dia bersama Beng Go An Chow dan Song Teng Xiao Tamasha di Siou dulu, demikian juga keadaan waktu itu seperti si pemuda, cuma suasana lebih riang gembira tanpa mengenal kerisauan hati. Terpikir oleh Huncilo, entah di mana sekarang Beng Go An Chow berada, tapi dia ada Siou Sumoainya sebagai teman bicara, kiranya tidak akan kesepian. Mungkinkah dia bisa memikirkan diriku yang tiada punya tempat meneduh ini? Huncilo anggap Beng Go An Chow sekarang ditemani Sumoainya Lu Subi, di luar taunya yang sedang menemani Siou Sumoainya Lu Subi justru adalah Song Teng Xiao teman baik di Beng Go An Chow. Apalagi ia tidak tahu di mana Beng Go An Chow sekarang berada, sebaliknya kini Beng Go An Chow sudah tahu jejak dirinya. Sedang pikirannya melayang-layang, senandung lagu pemuda itu pun sudah berakhir, terdengar laki-laki jubah kuning itu segera bertepuk seraya memuji, nadanya tinggi dan jernih, berisi lagi, sayang di tempat ini sulit dicari seorang ahli musik, terpaksa biarlah aku orang tidak mengenal seni ini memberi penilaian kepadamu. Entah siapakah orang yang kau rindukan itu lho teh? Merah muka si pemuda, katanya, Paman Miyao menggoda saja Siou Tit hanya kebetulan berdendang lagu itu secara sambil lalu saja, bukan menunjukkan sesuatu yang kenyataan. Laki-laki jubah kuning tertawa besar, katanya, Aku tidak percaya, putri-putri dari keluarga Siou dan Chow keduanya sama cantik kerupawan, masa kau tidak tertarik pada mereka? Hihi, hubungan kita sudah puluhan tahun, di hadapan ayahmu, kau panggil aku Paman dan aku pun anggapkah sebagai keponakan. Tapi kini hanya tinggal kita berduaan, Tak perlu kau mensungkan, anggap saja aku sebagai toakomu yang tua bagaimana? Tidak usah khawatir, bicara saja, kau lebih suka yang mana, aku bisa menjadi comblang bagi kau. Pemuda baju putih tertawa, katanya, Paman Miyao seorang perkasa yang tidak terikat oleh adat istiadat, mana Siou Tit berani menjajarkan diri. Laki-laki jubah kuning menggeleng kepala, katanya tertawa, Tak kira pemuda perlente serba romantis seperti kau ini, wataknya ternyata malu-malu dan pura-pura segala. Baiklah, kau suka atau tidak panggil aku Paman, atau to aku, terserah. Tapi kau belum lagi menjawab pertanyaanku, putri keluarga Siou atau putri keluarga Chow yang mana yang kau sukai? Sudah jangan pura-pura kikuk dan malu-malu, katakan saja. Perahu yang dinaiki kedua orang ini laju ke depan terbawa arus, kebetulan lewat sejajar dengan perahu yang ditumpangi Huncilo, jarak antara kedua perahu kira-kira puluhan tombak, pembicaraan mereka dapat didengar semua oleh Huncilo dengan jelas, demikian juga raut wajah kedua orang itu sudah dilihatnya, tampak pemuda baju putih itu berwajah putih halus lemah lembut seperti pohon terhembus angin, ditambah pakaiannya yang mewah seperti tokoh perwayangan di atas panggung saja lagaknya. Sedang laki-laki jubah kuning. Beralis tebal bermata besar, berjenggot pendek bermulut lebar bibir tebal seperti mulut singa, sikapnya gagah dan kering. Sebagai seorang ahli silat, sekilas pandang Huncilo tahu bahwa kedua orang ini sama membekal kepandayan silat, dapatlah diperkirakan bahwa laki-laki jubah kuning itu tentu seorang kawakan kangow yang sudah biasa luntang lantung di bulim. Huncilo semunyi di dalam perahu, dia mencuri lihat dari belakang kerai yang disingkap sedikit. Sudah tentu kedua orang itu tidak melihat dirinya. Lebih tidak tahu lagi bahwa Huncilo sedang mencuri dengar pembicaraan mereka, tapi setelah mendengar pembicaraan mereka, mau tidak mau tergetar pikirannya. Bibiku menikah dengan keluarga Siau, laki-laki jubah kuning mengatakan putri keluarga Siau, bukan mustahil pria omoaiku yang dimaksud. Entah siapa pula putri keluarga Chau itu, didengar dari pembicaraan mereka mungkin menetap di sekitar Tai Ong pula, demikian Huncilo berpikir dalam hati. Pemuda baju putih sulit membuka kata, laki-laki jubah kuning mengerut kening katanya, sebenarnya kau suka yang mana? Kedua nona itu sama pintar dalam segala bidang, apakah satu di antara mereka tiada yang mencocoki selamu? Paman miau, bukan begitu persoalannya, sahut si pemuda tertawa. Baik, coba katakan. Ingin aku dengar Kera bagaimana aku harus bicara? Memang kedua nona itu sama cantik pintar dan berkepandaian silat lagi, mana berani aku mengatakan tidak menyukai mereka? Ya, itu sudah cukup. Tapi kan harus ada salah satu di antaranya yang lebih kasukai usianya jauh lebih tua dari pemuda baju putih puluhan tahun, tapi wataknya ternyata jauh lebih keras dan tergesa-gesa, belum sempat orang bicara habis ya sudah menukas dengan pertanyaannya. Perlahan-lahan si pemuda meneruskan, kedua nona aku sama suka, tapi aku pun hanya bisa anggap mereka sebagai adik kecilku saja. Laki-laki baju kuning bergelak tertawa, sekian lama baru berhenti, katanya, untung sekarang aku tidak sedang mengunyah makanan, kalau tidak makanan dalam mulutku bisa menyemprot keluar mengotorimu kamu. Berapa sih umurmu? Paling-paling lebih besar berapa tahun dari mereka, bicaramu sudah anggap dirimu sudah seorang kawah kan? Kera bicara demikian lebih cocok bagi seleraku. Kau tidak suka nona kecil, masa kau lebih suka nyonya tua setengah umur? Merah raut wajah si pemuda, katanya, Paman Miao selalu berkelakar. Yang benar, aku lebih suka nona yang bisa tahu urusan. Laki-laki jubah kuning menggeleng, katanya, di kolong langit ini mana ada perempuan yang serba sempurna, harus cantik, harus pintar, harus bisa bekerja lagi, wah aku si comblang ini jadi sulit melaksanakan. Paman Miao, tiba-tiba si pemuda tertawa geli, kau hanya pintar mencertawakan orang lain, kenapa tidak kau bicarakan dirimu sendiri? Kalau lirikan matamu tidak terlalu tinggi, kenapa sampai sekarang kau belum juga mempersunting teman hidup? Paman, biarlah aku minta ayah menjadi perantara bagi perkawinanmu, baik tidak? Wah adikku yang bagus, tak kira lidahmu pun cukup tajam juga, berbalik kau menggoda aku malah, demikian ujar laki-laki jubah kuning. Aku bicara serius. Usiamu lebih tua dari aku, kalau dikatakan aku sudah patut menikah, bukankah kau lebih harus cepat-cepat pula mencari jodoh? Si jubah kuning tertawa besar, ujarnya, justru karena paman Miao mu ini sudah terlalu tua, putri keluarga siapa yang sudi menikah dengan aku? Aku pernah dengar cerita ayah, katanya ayah Kim Tai Hiap Kim Tiok Li Uya itu Kim Si I baru empat puluhan lebih menikah, beliau sudah bertunangan dengan Chiang Bun Jin Bin San Pei Kok Chi Hoa selama dua puluh tahun, baru melangsungkan upacara nikah. Paman Miao, kau sendiri sekarang belum lagi genap empat puluh, dibanding Kim Lo Chiampu waktu menikah dulu masih jauh lebih muda. Mana bisa aku dibanding dengan Kim Lo Chiampu? Em, kita tidak usah bicara soal itulah, coba kau melakukan sebuah nyanyian lain saja. Paman Miao, ujar si pemuda, Liong Lingkongmu merupakan ilmu tunggal dalam Bu Iyiam yang tiada keduanya, silakan kau bernyanyi keras, biar aku mengiringi dengan petikan harpa. Aku hanya bisa berkauk dan gembar-gembor sekadarnya, mana bisa nyanyi dan tahu musik segala. Air tinta dalam perutku pun amat terbatas, mana bisa dibanding kau yang bisa ingat begitu banyak syair. Paman Miao biasanya kau bersikap periang dan terbuka, kenapa hari ini bersikap sungkan terhadapku? Siapa tidak tahu bahwa Paman Miao ini seorang cerdik pandai serba bisa dalam bidang sastra dan ilmu silat. Jangan kau menempelemas di mukaku, biar ku pikir sebentar lagu apa yang hendak ku nyanyikan. Kalau aku nyanyi sembarangan, jangan kesalahkan bila iringan harpamu tidak karuhan. Kau sembarangan nyanyi aku pun bisa sembarangan memetik harpaku. Sudah ingat belum lagu apa yang kau nyanyikan? Tadi kau menyanyikan kenangan kekasih, maka biarlah sekarang aku nyanyikan sebuah lagi pujaan hatiku. Baik marilah dimulai, cobalah kau ambil suara dulu, lalu coba-coba ia petik suara harpanya untuk mencari nada lagunya. Tiba-tiba si jubah kuning membuka mulut batuk-batuk beberapa kali, lalu bersuit panjang, suaranya melengking tinggi menjulang ke langit bergema di tengah hangkasa, seolah-olah gerungan harimau seperti gemboran naga, tiba-tiba ketinggian lalu menukik turun lagi, semakin jauh semakin tinggi, laksana derap langkah ribuan kuda, seperti laksaan tentara berderap ke Medan Laga, lapat-lapat seperti damparan ombak mengamuk menerpa tepian karang. Waktu itu perahu mereka sudah lewat jauh mengikuti arus, jaraknya sudah cukup jauh, namun suara suitan itu masih terasa mendengung di pinggir telinga Huncilo, kalau toh Huncilo yang membekal ilmu silat saja merasakan kehebatan suitan itu, apalagi si tukang perahu, cepat ia menghentikan mendayung, kedua tangan jarinya menyumpal kedua kupingnya, serunya, suitan orang itu sungguh buruk dan jelek didengar. Hektometer, mungkin dia sudah gila. Huncilo menjadi geli, pikirnya, luwekang orang ini benar-benar sudah cukup mengejutkan. Konon aliran hutbun ada semacam sei cuhang kang, dapat menggunakan suara menyedot sukma lawannya, liong lingkang orang ini agaknya sejenis dengan sei cuhang itu semula kuanggap hanya dongeng orang-orang kangau belaka, tidak nyana hari ini aku melihat dan mendengar sendiri. Meski sudah menyumpal kupingnya, namun tukang perahu masih sangat menderita, untunglah suitan itu segera berhenti. Begitu lenyap suara suitan, laki-laki jubah kuning segera mulai dengan lagunya. Suaranya lantang berisi dan penuh perasaan. Sambil mendengar, diam-diam Huncilo memuji dalam hati, bukan saja luwekang orang ini sudah amat tinggi, agaknya dia pun seorang yang punya cita-cita besar, lalu terpikir pula olehnya, selama delapan tahun ini aku lepas dari pergaulan kangau, tak kira banyak bermunculan tokoh-tokoh aneh dan liahai dalam bulim, sungguh pandangan menjadi cupat pengetahuan pun menjadi cetek. Habis lagu orang itu, peraunya pun sudah amat jauh dan tidak terdengar pula suara percakapan mereka. Tukang perahu yang ditumpangi Huncilo seperti terbebas dari sebuah belenggu, katanya sambil menarik napas, gembar-gembur seperti setan penasaran membuat hatiku gundah, kalau dia berkau-kau lebih lama lagi mungkin aku tidak kuasa lagi mengendalikan perahu. Huncilo tersenyum, katanya, membuat kau letih saja, untunglah segera sudah sampai ke tempat tujuan, nanti ku persen lebih banyak kepadamu. Tak lama kemudian perahu sudah menekpi, Huncilo memberi ongkos sewa lipat ganda kepada tukang perahu, dengan langkah enteng ia naik ke atas darat. Di saat sinar surya hampir termenam di ufuk barat, dia beranjak naik ke Tongting San Barat. Tongting San Barat memang tidak setinggi lima gunung lainnya yang kenamaan di Tiongkok, namun keadaannya yang curam, lembahnya yang subur dan batu-batu cadas di sini amat aneh bentuknya, memberi kesan dan perasaan lain di dalam sanubari orang. Selepas matu memandang dari puncak gunung ke alam sekitarnya, permukaan Tai Ong laksana kaca bening dan tenang, cahaya surya berkilauan memantul dari pantulan alunan air danau, suasana hening lelap, pemandangan indah permai. Huncilo terpesona akan panorama yang menakjubkan ini, terasa betapa besar lingkungan alam semesta ini. Pohon buah-buahan tumbuh subur dan penuh sesak saling berjejal meliputi seluruh pegunungan Tongting San Barat ini, bau harum kembang pun menjulang ke angkasa terbawa angin pegunungan yang sepoi-sepoi, sungguh suatu tempat sejuk yang segar dan nyaman. Sebetulnya ingin Huncilo mencari orang untuk tanya jalan, tapi karena hari sudah menjelang maghrib, para petani di atas pegunungan siang-siang sudah pulang ke rumah masing-masing, sampai nona-nona gunung yang pekerjaannya memetik daun-daun teh pun sudah tidak tampak lagi, dalam waktu dekat ini ia jadi sulit menemukan seorang pun jua. Tengah ia beranjak dalam sebuah hutan tiba-tiba didengarnya suara seorang gadis tengah berseru di dalam hutan, di antara mega putih di atas sungai kuning nan jauh, lalu terdengar pula suara gadis lain menyambuti, sebuah kota terpencil di puncak ban kiat san lalu disusul terdengar berdencingnya dua senjata tajam yang saling beradu. Huncilo jadi heran, batinnya, nona-nona itu sembari bersenandung sedang beradu pedang, sungguh luar biasa. Kebetulan malah aku sedang mencari orang untuk tanya jalan kenapa tidak kesana menengok mereka. Karena tidak ingin mengganggu keasyikan orang, diam-diam Huncilo hendak tanya jalan kepada mereka setelah pertandingan pedang mereka berakhir baru akan keluar mohon petunjuk jalan. Maka dengan mengembangkan ginkang tingkat tinggi menginjak salju tanpa bekas, secara diam-diam ia merunduk-runduk menyelingap masuk ke dalam hutan untuk mencuri lihat pertandingan pedang mereka. Tapi sekilas pandang kontan ia menjadi terkejut. Yang sedang bertanding pedang ternyata adalah dua gadis remaja yang sebaya, yang seorang mengenakan pakaian warna merah jambon, sedang yang lain mengenakan serba putih mulus. Kedua gadis itu sama-sama cantik kerupawan, berdiri berhadapan dan sedang saling serang dengan jurus-jurus pedang yang mereka senandungkan. Yang mengejutkan hati Huncilo bukan karena kecantikan mereka atau keserasian pakaian yang mereka kenakan, adalah permainan ilmu pedang mereka yang benar-benar amat menakjubkan. Tampak setelah gadis pakaian putih mendendang sebuah kota terpencil di bankiat san ujung pedangnya mendadak bergetar, berpentalan kuntum kembang dari sinar pedangnya, berterbangan di tengah udara, mengurung rapat seluruh badannya, begitu rapat pertahanannya seumpama hujan angin pun tidak akan dapat menembus masuk, sungguh pertahanan sekokoh tembok baja. Dan lagi gaya gerak pedangnya pun amat mantap dan kuat, lapat-lapat ada mengandung tipu-tipu tersembunyi yang bisa balas menyerang dengan dasyat dalam jangka waktu yang tidak tertentu. Gerak-gerik tipu permainannya sungguh serasi dengan syair yang didendangkannya. Gadis baju merah jambon memuji, bagus disusulia berdendang lagi diiringi dengan dua gerak jurus pedang, seret, seret dua tusukan pedang menggunakan gaya membagi kembang menyampuk dahan, tipu serangan yang mengandung jurus perubahan yang amat lihai, kelihatannya lemah gemulai namun mengandung kekuatan yang keras, kelihatannya hanya merupakan jurus serangan yang amat sederhana, namun kenyataan adalah rangsakan pedang yang mengandung banyak perubahan yang amat rumit dan sulit dijajaki. Begitu melancarkan serangan, permainan pedang gadis baju merah jambon tidak putus-putus. Baru saja Hun Chilo merasa kuatir bagi gadis baju putih, terdengar gadis itu pun balas berdendang, mulut bicara, sementara CCNG Kong Kiam di tangannya itu tiba-tiba bergerak memutar setengah lingkaran terus melintang, dan terang tepat sekali pedangnya berhasil menangkis jurus serangan lawannya. Tapi taurung badannya tergeliat mundur menunjukkan lubang kelemahannya. Melihat kedua gadis yang bertanding pedang ini sambil bersenandung, diam-diam Hun Chilo membatin dalam hati, kiranya jurus pedang mereka digerakan menurut syair yang mereka dendangkan, makna dari syair itu mereka kombinasikan dalam gerakan pedang yang indah seperti menari saja layaknya. Ilmu pedang tingkat tinggi macam ini betul-betul merupakan aliran pedang tersendiri yang lain dari yang lain dan belum pernah dilihatnya selama ini. Sayang kelihatannya latihan mereka belum cukup matang, sehingga tidak bisa lancar dan wajar dalam care penggunaannya, mendadak tergerak sanuberinya, pikirnya, dari mana datangnya dua gadis rupawan yang berilmu pedang tingkat tinggi berada di Tongting San Barat ini? Satu di antara mereka pasti adalah Piao Moaiku dari keluarga Siao itu. Belum lenyap jalan pikirannya, maka didengarnya gadis merah jambon itu berkata, Siao Toa Moaiku, kenapakah kau hari ini? Kulihatkah seperti punya pikiran hati? Apa mimik bicaranya seperti tertawa tidak tertawa, sepasang matanya yang jeli dengan nanar menatap gadis baju putih. Merah malu wajah gadis baju putih bersih, sahutnya, jangan kau main tebak segala, siapa bilang aku punya pikiran hati? Lalu kenapa jurusmu yang ketiga tadi kelihatan titik lubang kelemahan yang amat menyolok sekali? Memang aku tidak sepintar otakmu yang cerdik, yatihanku belum lagi matang, hari ini biarlah aku mengaku kalah kepadamu, kau cukup puas tidak? Kata gadis baju merah jambon, pertandingan beberapa hari yang lalu, aku selalu kena kau kalahkan dalam jurus permainan itu melulu, aku sendiri merasa selama ini belum mendapat kemajuan apa-apa, kenapa hari ini kau kena ku kalahkan? Watakmu yang keras itu masa mandah terima dikalahkan oleh orang lain? Hihi, ku rasa dalam hal ini pasti ada apa-apanya yang aneh. Apanya yang aneh? Jelilatan matu bening gadis baju merah jambon, dengan lirikan penuh arti ia berkata dengan ada dibuat-buat, Hihi, masa tiada yang aneh? Aku jadi ingin bertanya kepadamu, kenapa mendadak kau jadi gemar mengenakan pakaian warna putih? Justru pertanyaanmu ini yang aneh, aku suka mengenakan pakaian warna apa peduli amat pada kau? Apakah ada sesuatu yang kurang benar? Belum tentu demikian, mungkin karena si dia pun suka mengenakan pakaian putih, maka kau pun ikut-ikutan, benar tidak? Gadis baju putih menjadi jengkel, semprotnya, apa-apaan maksudmu ini nadanya kedengaran tidak wajar, air mukanya pun berubah ketus. Gadis baju merah jambon berkata dingin, Tanji Kongcu dijuluki Pak Bau Kiamhek. Sebelum dia datang, belum pernah ku dengar kau mengatakan menyukai warna putih metah. Kau, apa katamu? Kau sangka aku hendak mencari hati kepada Tan Kongcu itu. Hatimu sendiri yang paham, jengek gadis baju merah jambon. Memangnya Tan Kongcu dari keluarga persilatan yang kenamaan, ayahnya adalah Tan Tian Ih, engkohnya adalah Tan Kongcao, ilmu silat dan ilmu sastra Tanji Kongcu sendiri pun boleh dibanggakan, mana bisa engkohku dibandingkan dia, tidaklah heran bila ada orang yang suka yang baru melupakan yang lama demikian sindirnya. Berpikir Hun Cilo, kiranya pemuda yang memetik harpa itu adalah putranya Tan Tian Ih, kedua gadis ini sedang bertengkar karena jelus terhadap pemuda tampan itu. Tapi maksud mereka agaknya menjadi kabur karena daun jatuh ada maksud, air berlalu tiada membawa cinta. Ternyata Tan Tian Ih adalah seorang bulim Ciam Pua yang berkedudukan tinggi dan terpandang serta disanjung puji oleh sesama kaum persilatan, beliau sama kedudukan dan sama tingkat dengan ayahnya Kim Tiok Li Uyaitu Kim Si Ih. Tan Tian Ih punya dua orang putra. Putra pertama Tan Kongcao merupakan tokoh kenamaan di kalangan Kartgou juga, usianya sudah mendekati 40 tahun. Anaknya Bung Su dilahirkan di waktu Tan Tian Ih sudah mencapai umur pertengahan, tahun ini baru berusia 20-an tahun. Keluarga Tan tinggal di Bok Siu Siang yang terletak di pinggir Tai O, termasuk warga kota Soh Chiu bersama keluarga Song dari leluhaur Song Teng Xiao. Kedua keluarga sama-sama keluarga persilatan pula, di waktu ayah Song Teng Xiao masih hidup, Song Teng Xiao pernah ikut ayahnya bertemu ke rumah keluarga Tan. Maka Hun Chilo juga pernah dengar perihal keluarga Tan ini dari cerita Song Teng Xiao. 3. Mendengar sampai di situ sedikit banyak Hun Chilo sudah dapat menyimpulkan sesuatu. Bahwa gadis baju putih si Xiao, tidak perlu disangsikan lagi pasti adalah Piao Moainya. Pemuda si Chau yang dituturkan Xiao Guji itu, mungkin adalah abang dari gadis baju merah Jambon ini. Engkohnya. Itu menyukai Piao Moaiku, mungkin belum ada ikatan perjodohan, kini Piao Moai ternyata jatuh hati pada Tan Kong Si, sudah tentu gadis baju merah Jambon merasa penasaran dan marah bagi engkohnya, demikian batin Hun Chilo. Keduanya sama ku sukai, tapi aku hanya bisa anggap mereka sebagai adik kecilku saja, teringat kata-kata pemuda jubah putih itu, tanpa merasa Hun Chilo tertawa getir bagi pertengkaran yang lucu ini. Menurut rencana Hun Chilo begitu pertandingan pedang kedua gadis ini selesai, segera ia hendak unjukkan diri, untuk berkenalan dengan Piao Moainya ini, secara tidak sengaja ia sudah mencuri dengan rahasia relung hati mereka, ia jadi kurang enak untuk segera muncul pada waktu itu juga. Gadis baju merah Jambon mendesak demikian rupa, kata-katanya memang rada menusuk perasaan, apalagi kata-kata mendapat yang baru melupakan yang lama, keruan berganti-ganti air muka gadis baju putih, merah hijau dan pucat, tak tahan lagi ia sudah hampir meledak kemarahannya. Sejak kecil kedua nona ini memang sudah biasa dimanjakan dan diumbar secara bebas, gadis baju merah Jambon merasa sirik dan dongkol, tak tahan ia limpahkan perasaan hatinya secara gamblang, tanpa kepalang tanggung malah ia menambahkan, tepat mengenai borok hatimu bukan. Huh! Kau marah pun aku tidak takut, aku harus bicara secara belak-belakan, engkauhku bersikap begitu baik kepadamu, namun sekarang kau begitu cepat lantas kena penyakit rindu terhadap orang luar yang baru saja kau kenal, apakah sikapmu ini dapat kau pertanggung jawabkan kepada engkauhku? Memang kemarahan gadis baju putih sudah hampir meledak, mendengar nistaan yang begitu memalukan dan menusuk perasaan, seperti api disiram minyak, seketika berkobar besar marahnya, jengeknya dingin, kenapa pula bila engkauhmu memang baik dengan aku? Coba kau tanyakan kepada dia, pernahkah aku meluluskan sesuatu kepadanya? Tapi kau pun tidak perlu khawatir, aku tidak akan berebut kekasih dengan kau. Kau, apakah tamu dan perat gadis baju merah jambon dengan muka beringas? Isi hatimu kau kira dapat mengelabdobi aku demikian balas sindir gadis baju putih? Kau sendiri yang ingin menikah dengan Tan Kongcu itu, kau kira aku tidak tahu. Hektometer, jauh-jauh mengundang Mia Oti Yang Hang untuk menjadi comblang, sayang orang tidak suka kepadamu. Olok-olok ini pun cukup pedas, keruan gadis baju merah jambon naik pitam, alisnya berdiri, semprotnya tertawa dingin, lalu dia penujui kau ya? Kau kira aku tidak tahu malu seperti kau, menyuruh orang tuanya mengundang orang bertemu ke rumahnya sendiri. Kau, kau, coba kau katakan lagi, katakan lagi, dan perat gadis baju merah jambon berjingkrak gusar. Setelah bicara dan melihat sikap orang, baru gadis baju putih menyadari mulutnya terlalu mengumbar adat, diam-diam ia merasa menyesal, namun melihat gadis baju merah jambon naik pitam, dia pun tidak mau unjuk kelemahan, anggapmu aku tidak berani mengatakan. Apakah kau hendak ajak berkelai? Siau kuat sian bentak gadis baju merah jambon. Kau kira aku takut menghadapi kau. Baik, loloskan pedangmu, mari kita lanjutkan pertandingan ini. Cao Cihawaii gadis baju putih juga tidak kalah perbawa. Tadi kau mengolok latihan ilmu pedangku kurang matang. Memang aku ingin mohon petunjuk dari kau, mari kita lanjutkan pertandingan ini secara sungguh-sungguh. Nah, bertanding ya bertanding memangnya kau anggap aku takut kepadamu. Begitulah damperat-mendamperat, keadaan kaku ini menjadi tegang seperti anak panah yang sudah dipentang di atas busur tidak bisa tidak harus dilepas, kedua pihak sama-sama melolos pedang, ternyata bukan main-main mereka bertempur secara sungguh-sungguh. Maka terdengarlah benturan senjata berulang-ulang, sekejap saja kedua pedang mereka sudah saling bentur 7-18 kali. Gadis baju merah jambon mirangsak dengan sengit, pedangnya menyerang dari kiri dan kanan, tipu-tipu pedang yang didendangkan tadi sekaligus dilancarkan dengan gencar, tapi gadis baju putih pun bertahan dengan kokoh kuatnya, permainan pedangnya pun menggunakan tipu-tipu pedang yang dimainkan mengiringi bunyi syair yang didendangkan tadi, namun di samping membela diri ia pun balas menyerang. Masing-masing menggunakan dua jurus serangan, namun keempat jurus serang menyerang ini jauh berbeda dari permainan latihan tadi. Hun Chilo jadi berpikir, tak heran Tan Kong Si anggap mereka masih berjiwa kanak-kanak, masih belum tahu urusan. Kalau keributan ini dilanjutkan terus mereka pasti akan semakin kalap, tidak mungkin aku berpeluk tangan saja. Di saat Hun Chilo hendak keluar melerai inilah, tiba-tiba ada seorang menerobos keluar dari hutan sebelah sana, serunya, wah ramai benar pertempuran ini, sungguh bagus. Ayo serang, gasak saja. Eeh, kenapa tidak diteruskan? Apakah tamu tidak diundang aku ini mengganggu kalian? Hun Chilo sembunyi di belakang sebuah pohon mencuri lihat, tampak seorang laki-laki besar yang mengenakan topri kulit biruang yang lancip tinggi, mengenakan mantel berbulu. Dari kulit musang, punggungnya melembung besar, terang ia menyoreng senjata, yang disembunyikan di balik mantelnya itu. Hun Chilo rada terkejut, batinnya, kapan orang ini tiba di sana, sedikitpun aku tidak tahu. Soalnya perhatiannya terlalu ditumpahkan kepada kedua gadis yang sedang bertempur itu. Tapi bahwa laki-laki ini bisa muncul di pinggir gelanggang baru bisa diketahui olehnya, sudah tentu kepandaian silatnya tidak sembarangan. Sebetulnya Xiao Guat Sian dan Cao Chi Hwei sudah tidak ingin melanjutkan lagi, kini diganggu pula oleh kedatangan orang asing ini, kebetulan mereka lantas menghentikan pertempuran. Keduanya sama-sama menarik pedang dan mundur selangkah serta mementak, siapa kau? Kata laki-laki itu, kalian sudah cukup belum bertempur. Bagus, sekarang aku bisa tanya kepada kalian. Apakah sudah tulis semprot Xiao Guat Sian? Ku tanya kau, siapa kau? Kau dengar tidak? Sudah dengar. Tapi aku harus tanya kalian lebih dulu, setelah kalian menjawab pertanyaanku baru ku jawab pertanyaanmu. Xiao Guat Sian menggenggam gagang pedang dengan kencang, pedang melintang di depan dada, matanya mendelik gusar, dengusnya, kau ini barang apa, berani bertingkah di tempat ini. Cao Chi Hwei sendiri juga menjadi uring-uringan, namun ia berlaku lada kalem, katanya marah, adik Xiao, biar kita dengar dulu apa yang hendak dia tanyakan. Kata laki-laki itu, apakah Mia Oti Yang Hang datang kemari bersama Tan Kong Si, pernah bertemu dan menginap di rumah kalian bukan? Kalau benar mau apa? Kalau tidak, kau mau apa pula? Tanya Cao Chi Hwei. Kemana dia sekarang? Apakah pulang ke rumah keluarga tan lagi? Tanya laki-laki itu lebih lanjut. Kau bertanya begitu berbelit-belit, apa tujuanmu jengek Cao Chi Hwei? Laki-laki itu menyeringai, katanya dingin, sekarang, akulah yang bertanya kepada kalian, kalau tahu diri kalian budak-budak kecil ini harus menjawab pertanyaanku dengan baik, kalau tidak. Hwei Chi, masa kau mandah terima dihina begini? Mengancam segala, hektometer, kalau tidak kau mau apa damperat siau guat sian. Kalau tidak bicara secara terang-terangan mengenai jejak Mia Oti Yang Hang, ayah bunda kalian pun akan terseret di dalam persoalan ini. mendadak Cao Chi Hwei tertawa dingin, seret pedangnya lantas menusuk kepada orang, serunya, aku sih ingin menjawab, cuma pedangku ini tidak kenal siapa kau, boleh kau tanya kepadanya lebih dulu, ternyata Cao Chi Hwei berwatak lebih berangasan, ia tidak tahan lagi mengendalikan amarahnya. Pertama ia merasa tertarik, kedua ia pun ingin mempermainkan laki-laki ini, maka dia suka dengar pertanyaan yang bertumpuk-tumpuk itu. Cao Chi Hwei I se, umpama kuda pingitan yang belum pernah kelana jauh dari rumahnya, biasanya kalau latihan pedang bersama engkohnya, engkohnya selalu mengalah kepadanya, para tamu yang sering datang hilir mudik pun suka memuji kepandainya cukup hebat, dikatakan tunas muda yang berkecimpung di dunia persilatan jarang yang setanding dengan kepandainya sekarang, dia percaya semua obrolan-obrolan dan puji-pujian orang-orang itu, di saat melancarkan serangan, dalam hati masih takut-takut, kuatir Kera, turun tangannya tidak mengenal batas, sekali tusuk ia bikin mampus laki-laki ini. Maka ia membatin, lebih baik memikinnya terluka sedikit saja, mengampuni jiwanya untuk ditanyai keterangannya. Diluar taunya bahwa laki-laki besar ini ternyata adalah seorang ahli silat dalam kalangan bulim, meski latihan ilmu pedang Cao Cihawi tingkat tinggi yang lihai, sayang luwekannya masih terlalu rendah, kalau dibanding lawannya, terpautnya amat jauh sekali. Begitu Cao Cihawi menusuk dengan pedangnya, laki-laki besar itu bergelak tertawa, serunya, budak cilik yang belum tahu tingginya langit dan tebalnya bumi, biar kau tahu kelihaianku, menanti ujung pedang sudah dekat hampir mengenai badannya, tiba-tiba ia selentikkan jari tengahnya, kreng pedang Cao Cihawi kena diselentik dan terpental miring, seketika ia rasakan telapak tangannya pedas dan sakit bukan main, hampir saja ia tidak kuasa memegangi pedangnya lagi. Hw. Ichi jangan gugup segera siau kuat sian berseru sambil menubruk maju. Biarku bantu kau. Tusukan pedangnya menyambar deras mengeluarkan deru angin. Dalam hati diam-diam hungcilo memuji, meski usia piaumai lebih muda, namun ilmu pedangnya ternyata lebih matang dan mahir dari nona Cao. Laki-laki itu pun tercekat hatinya, pikirnya, nona cilik ini ternyata tidak boleh dipandang rendah, mundur selangkah tiba-tiba ia membalik badan, mendadak ia lancarkan pukulan tangan terobosan, kepalanya menjurus ke atas menghantam ke muka orang. Jurus pukulan ini punya nama khusus yaitu Jong Tian Bao, bom menembus langit, kerb pukulannya. Keras menggunakan tenaga kasar lagi, maka dapatlah diperkirakan perbawanya. Meski ilmu pedang siau kuat sian tidak lemah, sedikit pun tidak punya pengalaman menghadapi musuh tangguh, kapan ia pernah melihat atau menghadapi kerb pertempuran yang garang dan ganas macam ini, keruan hatinya menjadi gugup. Cepat Cao Cihawi berteriak, gunakan jurus sebuah kota terpencil. Adik siau, mari kita menyerang dan menjaga bergantian, gempur dia dari dua jurusan tidak usah takut memang kematangan ilmu pedangnya tidak sebanding siau kuat sian, tapi hatinya lebih tabah dan besar nyalinya, meski tadi hampir saja kena dikerjai lawan, namun sikapnya amat tenang, setelah mundur segera ia merangsak maju lagi lebih bencar. Keras ujung pedangnya menusuk tiba pula dengan gaya rada miring, ujung pedangnya langsung menusuk ke depan dengan kerus serangan yang ganas dan keji, yang digunakan adalah jurus permulaan dari ilmu pedang yang dilatihnya tadi. Karena peringatan itu lekas siau kuat sian mengempos semangat, sebat sekali ia gunakan hang tiam tau, berkelit seraya mengubah jurus permainannya, tau-tau cengkong kiam bergerak membundar satu lingkaran, seketika berpetalah sinar pedang berkeredat membawa sambaran hawa dingin, penjagaan yang rapat diselingi serangan yang cepat pula, begitu rapat pertahanannya, tidak tertembuskan oleh hujan badai pun. Diam-diam huncilo memuji dalam hati, bagus. Jurus pedang prio moai ini dilancarkan jauh lebih bagus dari latihannya tadi. Kalau begitu, di waktu latihan tadi memang pikirannya tidak tenang. Jadi tuduhan nona cao itu ternyata tidak semena-mena. Laki-laki itu pun seorang ahli silat, melihat siau kuat sian lancarkan jurus pedang yang mengandung pertahanan kokoh. Kuat ini, jotosannya itu jadi tidak berani diteruskan. Cepat ia merubahnya dengan gaya jilu hawe ibi ba, jari-jari memetik senar harpa, sekaligus ia sampuk pergelangan tangan cao chi hawe i, berbareng badannya berputar, mengebaskan lengan bajunya, sekaligus ia menyempuk miring ujung pedang siau kuat sian. Kepandaian silat orang ini cukup tinggi, namun di bawah rangsakan gencar siau dan cao berdua dari dua jurusan, melawan dengan bertangan kosong lagi, lama-kelamaan ia merasa kewalahan juga. Semua hun chila sudah siap menerjunkan diri, setelah melihat mereka di pihak yang unggul, ia menghela nafas lega, dengan segala perhatian ia menyaksikan dengan cermat. Tadi cao chi hawe ibi olok-olok orang, begitu ia berada di atas angin ia jadi tak kabur, jengeknya dingin, mulut bicara besar, ternyata hanya begini saja kemampuanmu. Hektometer, hektometer, ingin aku lihat siapakah yang tidak tahu tingginya langit, tebalnya bumi tidak tahu tingginya langit, dan tebalnya bumi adalah kata olok-olok yang digunakan laki-laki tadi, kini ia membalas olok-olok menggunakan istilah yang sama. Mulut berbicara sementara gerak permainan pedangnya sedikit pun tidak menjadi kenor karenanya, dalam kejap bicara itu, beruntun cao chi hawe ibi sudah melancarkan tujuh serangan berantai. Sebaliknya sambil menjaga diri permainan pedang Siao Kuat Sian mengandung tipu-tipu penyerangan pula, beruntun dia pun sudah lancarkan empat jurus sembilan tipu rangsakan. Pada jurus terakhir mereka menemukan titik keserasian kerjasama yang amat ketat. Begitu hebat dan indah sekali perpaduan jurus-jurus ilmu pedang yang dilancarkan bersama ini, maka terdengarlah suara red yang panjang, lengan baju orang itu kena terpapas sobek sebagian besar, di mana sinar pedang berkelebatan amat cepatnya cuilan kain itu. Seketika kena terpapas hancur berterbangan seperti kupu-kupu melayang di tengah udara. Mendadak laki-laki itu menjelat keluar dari genjetan perpaduan rangsakan pedang yang liahai itu, bentaknya marah, biar budak-budak cilik seperti kalian ini rasakan keliahaianku. Baru saja cao chi hawe ibi hendak mengejar, tampak olehnya orang itu sudah keburu mengeluarkan sepasang buan kean pit, dengan tangan bersenjata, seperti harimau kelaparan laki-laki itu segera menyerbu dengan garangnya. Begitu membagi sepasang senjatanya, yang kiri langsung menotok ke hiat suki bun hiat cao chi hawe ibi, sementara senjatanya yang kanan menotok hiat hei hiat siya guat sian. Terdengarlah terang, terang dua kali, dua batang cengkong kiam berhasil disampuknya terpental ke samping. Begitu laki-laki ini melancarkan ilmu potlofnya, posisi pertempuran seketika berubah sama sekali, cukup sejurus saja, bukan saja ia berhasil memunahkan rangsakan pedang kedua lawannya, beruntun ujung potlofnya malah mengancam dua jalan darah di tubuh mereka. Caranya yang tepat dan ganas sungguh amat mengejutkan, Hun Chilo yang menonton dari tempatnya sembunyi jadi terkejut. Beruntun terdengarlah benturan senjata yang nyaring berulang-ulang, begitu keras sampai memekatkan telinga. Memang jurus permainan pedang siya guat sian amat rapat pertahanannya, tapi toh kena di jebol berantakan, suara benturan keras itu berbunyi di saat potlof lawan berhasil membobol pertahanannya, di mana pedang dan potlof saling beradu dengan keras, seketika kedua senjata itu sudah saling bentur tujuh belasan kali. Orang itu tertawa dingin, jengeknya, Hah! Kukatakan kalian tidak tahu tingginya langit tebalnya bumi, tidak salah. Bukan penilaanku? Tapi aku jadi bingung sendiri entah siapa di antara kalian yang harus kugondol pergi, sulit aku ambil pilihan. Tiba-tiba Cao Cihawai berteriak, Ayah, ada orang menganiaya putrimu, lekaslah datang. Siya guat sian pun ikut berteriak, Ibu, lekas bantu aku. Orang itu tertawa dingin, ejeknya, Kau-kau-kau panggil ayah bunda pun tidak berguna, kecuali kalian menjelaskan jejak miau tianghang kepadaku, kalau tidak salah satu di antara kalian harus kubawa pergi, dengan kalian sebagai sandera, masa aku tidak bisa menemukan jejak miau tianghang? Nona cilik, kau mau menjelaskan tidak? Nona cilik kau mau menerangkan tidak? Batang potlotnya mendadak menuding ke arah Cao Cihawai, tiba-tiba potlotnya yang lain menusuk kepada siya guat sian, beruntun ia menggerakkan senjatanya sambil mengajukan pertanyaannya. Cao Cihawai mengertak gigi, dia melawan dengan tabah, adalah siya guat sian yang menaik pitam, makinya, kentutmu busuk, kau kira kami sudi menjual kawan minta ampun kepadamu, jangan kau mimpi di siang hari bolong. Bagus seru orang itu. Buda kau ini bermulut lebih tajam, aku justru ingin bicara kepadamu, mari kau saja yang ikut aku tiba-tiba ia pukulkan kedua potlotnya sendiri, sekaligus ia berhasil menangkis jatuh pedang siya guat sian. Begitu senjata siya guat sian kena dilucuti segera ia, putar tubuh hendak lari. Laki-laki itu segera membentak, lari ke manakah seperti elang kelaparan menubruk kelinci, tubuhnya tiba-tiba berkelebat ke depan mengejar di belakang siya guat sian, kedua senjatanya dipindahkan ke tangan kanan, cepat tangan kiri diulurkan meraih ke depan mencengkeraan ketulang bundak siya guat sian. Cepat-cepat cao cihawaii memburu maju, dia sudah terlambat setindak. Huncilo mengeluh dalam hati, baru saja ia hendak menyambitkan sebuah awang tembaga yang sudah digenggamnya sejak tadi, tiba-tiba didengarnya seorang membentak, menganiaya anak perempuan terhitung orang gagah macam apa kau, lenyap suaranya orangnya pun sudah tiba, laksana anak panah melesat datang langsung menerjang ke arah laki-laki. To aku teriak cao cihawaii. Syukurlah kau datang, hati-hati. Awasilmu totoknya lihai ternyata pendatang ini adalah engkohnya yang bernama cao ho lian. Senjata yang digunakan cao ho lian adalah sebatang pedang yang berpunggung tebal dan berat. Mengayun pedangnya digunakan membacok seperti golok umumnya, langsung ia menyerang ke batok kepala orang itu. Melihat serangan yang keras dan ganas ini, tak sempat lagi orang itu mencengkeram kepala siyao kuat siyan, lekas siya membagi kedua senjatanya di kedua tangannya, dengan jurus kihawaii liau tian, angkat obor menerangi langit, ia menyongsong ke arah bacokan pedang lawan. Berpikir Hun Chilo, pemuda ini menerjang kalap tanpa hiraukan keselamatan sendiri, sepak terjangnya memang gagah dan berani, cuma sayang tidak punya akal, mungkin dia pun bukan tandingan orang itu. Belum lenyap jalan pikirannya, didengarnya suara terang yang keras, bunga api berterbangan. Pedang panjang tebal cao ho lian tergumpil sedikit, kena disampuk keluar oleh tangkisan sepasang potlot lawan. Bagus, seru orang itu. Kau meluruk datang mau unjuk gagah-gagahan, ingin aku lihat betapa tinggi kepandayanmu. Kedua potlotnya bergerak cepat ke kiri ke kanan seperti orang sedang bercocok tanam di ladang, begitu berhasil menyampuk miring pedang lawan, tanpa ampun segera ia melancarkan serangan ganas yang mematikan. Mau tidak mau Hun Chilo terkejut pula dibuatnya, batinnya, agaknya permainannya itu adalah kengsin pithoat yang pernah dituturkan ayah kepada aku itu. Ternyata kengsin pithoat adalah hii, mupotlot tunggal dari keluarga lian di Hopak, merupakan ilmu potlot peranti menotok jalan darah yang tiada taranya dan tiada bandingannya di dunia persilatan. Ayah Hun Chilo hanya pernah dengar cerita orang lain, paling-paling hanya tahu sedikit keliahayannya, beliau sendiri pun belum pernah melihat secara langsung. Letak keliahayan kengsin pithoat ini pada setiap kali totok sekaligus ia dapat melukai urat nadi dan jalan darah lawan, betapapun tinggi lewekang orang tidak akan mampu bertahan dari totokan ini. Tipu permainan dari rangkaian ilmu totok potlot ini terletak pada supi tiampat meh, empat potlot menotok delapan urat nadi, jurus ini harus dilancarkan dengan gabungan dua orang, kerjasama dari empat potlot dalam satu jurus sekaligus dapat menotok dan melukai urat nadi lawannya dalam waktu yang bersamaan. Keluarga lian mengandalkan kemahirannya ini malang melintang dan meninggalkan nama harum di Bulim, selama malang melintang itu hanya ayah Kim Tiokliu yaitu Kim Siih seorang saja yang dulu mampu memecahkan supi tiampat meh dari kengsin pithoat itu. Untunglah supi tiampat meh ini harus dilancarkan bersama oleh dua orang, seorang saja tidak akan mampu digunakan. Namun demikian, jurus permainan supi tiampat meh orang ini cukup membuat cauh holian, pemuda hijau yang belum cukup pengalaman ini tidak mampu menandinginya. Kedua potlot orang itu menusuk ke depan dengan bersilang, kini mendadak ditarik balik terus berkembang kedua samping, yang kiri menotok lima jalan darah di urat nadi jintok, sementara yang kanan menotok empat jalan. Darah dari dua urat nadi siaoyan dan yang bin, asal satu di antara sekian jalan darah yang diincar terkena totokan ujung senjatanya, kalau tidak mati paling tidak cauh holian pasti terluka parah. Karena urat nadi yang dijadikan sasaran itu adalah urat penting yang langsung menembus ke hati dan jantung, sekali terluka dalam maka dapatlah dibayangkan akibatnya pasti sangat fatal. Di saat gawat yang hampir menentukan jiwa cauh holian itulah, keadaan yang amat berbahaya itu, mendadak terdengar suara ting, sebuah uang tembaga menyambar datang tepat sekali membentur potlotnya yang hendak menotok jalan darah bing bun hiat di tubuh cauh holian tersampuk miring, dalam waktu yang bersamaan cengkong kiam cauh chi hawe ip pun sudah menusuk tiba mengarah punggungnya. Bercekat hati orang itu bentaknya, budak busuk kau ini juga main timpuk senjata rahasia, Memangnya kah sudah bosan hidup ya? Dia menyangka senjata rahasia itu adalah timpukan cauh chi hawe ip, keruan ia jadi keheranan, pikirnya, budak ini berkepandaian silat rendah, mungkinkah tadi dia sengaja tidak mau pamer kepandaian simpanannya, tusukan pedang cauh chi hawe ip menggunakan tipu giyok litusoh, ujung pedangnya sudah mengancam hang huyiat di punggungnya, lekas ia putar balik sebatang potlotnya menangkis, terang, cengkong kiam di tangan cauh chi hawe ip tidak kuasa lagi dipegangnya, terbang lepas ke tengah udara. Baru sekarang Huncilo unjukkan diri, jengeknya, akulah yang lepas senjata rahasia. Kedatangan Huncilo yang tak terduga-duga ini membuat dua pihak yang bertempur melengak heran. Sambil melirikan matanya orang itu berkata kepada Huncilo, Siapa kau turut campur urusan kami? Hi, hi, perempuan ayu seperti bidadari macam kau, aku jadi segan melukai kau. Berdiri alis Huncilo, katanya tawar, Nona Chow, sementara ku harap kau mundur ke samping, rawatlah luka-luka engkohmu, mendadak ia membentak. Kengsin Pit Hoat yang kenamaan di kolong langit itu kenapa buat menggertak Nona-Nona Cilik, Apakah tidak membuat pamer keluarga lian-kalian disapu bersih oleh perbuatan rendahmu ini? Mari biar aku mohon petunjuk ilmu leluhurmu yang lihai, silakan kau keluarkan semua kemampuanmu bila mampu melukai aku. Orang itu tertawa, katanya, Perempuan bawel seperti kau ini ternyata besar mulut, baik, biar aku pun berkenalan dengan kepandayanmu. Belum suaranya hilang, Huncilo sudah mengayun pedangnya ke tengah udara, berkembanglah titik-titik sinar pedang menyerupai kuntum bunga, tau-tau selarik sinar putih menukik turun terus menusuk ke arah orang itu. Jurus Liu Xing Cui Goat ini kelihatannya dimainkan secara sederhana dan biasa saja, namun disitulah letak intisari keampuhan Sip Hun Qiyam Hoat dari keluarga Hun, secara tidak terduga dalam tipu permainan yang sederhana itu tersembunyi tipu sergapan yang amat lihai, jauh berlainan dengan jalan permainan ilmu pedang golongan atau aliran partai pedang lainnya. Tampak ujung pedangnya tergetar memetakan tiga kuntum sinar kembang, ke sebelah kiri menusuk Teg Hai Hyat, kanan menusuk Ih Gi Hyat, Yang Yang Menjurus Ketengah Menusuk Kesian Ki Hyat. Meski belum membandingi siang pitiam sumah orang itu, namun dalam sejurus saja sekaligus dapat mengancam sembilan jalan darah pada dua urat nadi yang mematikan, sekali tusukannya, mengambang sulit dirabah sasaran yang diarahnya, kelihatannya ke kiri tau-tau ke kanan, demikian bolak-balik. Membuat orang bingung, gerak perubahannya yang aneh ini, jelas bahwa kiam hoatnya ini terang lebih unggul dari pit hoat permainan lawannya. Ujung potlotnya tadi kena ditimpuk oleh uang tembaga Huncilo, diam-diam orang itu sudah menginsyafi bahwa kepandainya pasti jauh di atas ketiga lawan ciliknya tadi, namun ia masih belum tahu bahwa ilmu pedangnya ternyata sedemikian lihai dan menakjubkan, sekilas dilihatnya cahaya putih menyilaukan mata, keruan bercekat hatinya, pikirnya, mungkinkah sip hun kiam hoat dari keluarga Hun? Sungguh hebat dan lihai benar, tersipu-sipu ia lintangkan kedua potlotnya untuk menangkis, terdengarlah suara nyaring sambung-menyambung, kedua pihak sama merasakan tenaga dalam lawan yang menggetar telapak tangan masing-masing. Potlot orang itu kena tergores memanjang oleh pedang pusaka, pergelangan tangannya terasa sakit, lekas ia kerahkan tenaga dalamnya, menggunakan tenaga sentakan, ia sempuk terlepas pedang pusaka Huncilo. Sementara tergetar oleh tenaga perlawanan lawan, Huncilo sendiri pun merasa pemapasannya rada sesak, dalam hati ia membatin, aku harus menggunakan pedang kilat menyerangnya. Bicara lambat kenyataan amat cepat sekali, pedang pusaka Huncilo melayang membundar, menghilangkan tenaga sentakan lawan, dengan sejurus surya membundar tenggelam di ujung sungai panjang, sinar pedangnya seperti gelang-gelang besar kecil berputar, tau-tau menyapu keluar terus menggulung ke pinggang lawan. Kedua potlot orang itu terpental bersilang, yang kanan ke arah kiri sementara yang kiri tertuju ke arah kanan, dengan sejurus Chow Yeu Kei Kong, kanan-kiri mementang busur, balas menyerang untuk memeladiri, beruntun ia berhasil mematahkan tiga rangkaian serangan pedang Huncilo yang amat liahai. Chow Chihaw Wee insyaf bahwa kepandayan sendiri terlalu tidak becus, apalagi senjata sudah terlepas, untuk membantu Huncilo tidak mungkin bisa dan tidak perlu, dilihatnya pula Huncilo mampu menandingi laki-laki itu, maka dengan berlega hati ia mundur melihat keadaan engkohnya. Chow Ho Lian menggayut membelakangi sebatang pohon besar, mukanya pucat, lengan bajunya berlepotan darah. Sekali pandang jelas diketahui bahwa dia sudah terluka. Ternyata timpukan metu Wang Huncilo meski tepat menyampuk miring ujung potlot orang itu, namun karena luakang mereka setanding, betapapun kekuatannya belum mampu menahan daya serangan orang itu, maka lengan kanan Chow Ho Lian tidak urung tergores luka juga oleh ujung potlot yang runcing itu sepanjang tiga dim. Tapi untung juga potlot musuh tersampuk menceng oleh timpukan metu Wang Huncilo, sehingga Chow Ho Lian terhindar dari kena jalan darahnya yang mematikan, lukanya pun hanya luka kulit yang amat ringan. Chow Chihaw Wei amat prihatin akan keselamatan engkohnya, keruan ia menjadi kaget melihat darah yang membanjir keluar itu, tanyanya, Koko, bagaimana keadaanmu? Chow Ho Lian tertawa getir, sahutnya, tidak apa-apa, kalian tidak kurang suatu apa, aku menjadi lega hati. Adik Siau, dia terluka karena kau, ayo lekas membalut lukanya demikian teriak Chow Chihaw Wei. Sikap Siau kuat Sian serba kikuk dan malu-malu karena perang mulutnya tadi, nada bicara Chow Chihaw Wei seolah-olah menyalahkan dirinya pula, ia jadi lebih tidak enak. Tapi melihat Chow Ho Lian terluka karena dirinya, hatinya menjadi gugup dan menyesal, meski rasa kikuk, terpaksa ia datang menghampiri serta mengeluarkan obat hendak membalut luka-lukanya itu. Tiba-tiba Chow Ho Lian menjengek dingin, katanya, tak usah merepotkan kau, kau punya obat, biarlah aku balut sendiri. Chow Chihaw Wei tertegun, katanya, Koko, kau ini, ai, kau, tidak apa-apa, sentak Chow Ho Lian dengan suara. Sumbang. Lukaku toh tidak berat, mana berani aku membuat. Capai nonasiau besar ini untuk merawat luka-lukaku. Dan lagi masakah aku punya keberuntungan sedemikian besar, dia sudah berusaha untuk bicara rada kalem dan enak didengar, namun nada suaranya toh mengandung rasa jelus dan kemarahan hatinya. Panggilan yang biasanya manis meserah kini ganti jengekan yang menusuk perasaan. Siaw Guat Sian jadi melongo di tempatnya, air mati sudah berlinang di kelopak matanya, tak tahan lagi akhirnya ia memutar tubuh, serunya, kau marah apa, aku kan bukan budak keluarga kalian, kenapa aku harus mengambil hatimu? Huh, tidak tahu kebaikan hati orang. Kau tidak mau dibalut, masa aku sudihiraukan kau. Biasanya Chow Ho Lian amat penurut padanya, kini karena rasa jelus dan marah, kata-kata pun sudah terlanjur dilontarkan, menyesal pun sudah terlambat. Serta mendengar kata-kata Siaw Guat Sian, ia membatin, kiranya dia masih prihatin terhadapku, tapi kata-kata Siaw Guat Sian itu lebih ketus, meski melimpahkan rasa perhatiannya, namun kata-katanya mengandung duri runcing yang menusuk ulu hatinya. Karena Siaw Guat Sian membalik tubuh, keadaan menjadi kaku. Ingin Chow Ho Lian minta maaf, namun mulut tak sampai mengucapkannya. Chow Chihaw Wee yang menjadi kerepotan, sembari membubui obat, ia mengomel panjang pendek. Untuk menghibur dan merujukkan kembali sesaat ia jadi kehilangan akal dan kata-kata. Entah apa yang harus dia ucapkan. Tiba-tiba didengarnya benturan senjata yang nyaring memekakkan telinga. Ternyata, pertempuran Huncilo melawan laki-laki itu sudah mencapai titik yang menentukan, dengan sejurus Taimoha Ooyan, pedangnya menusuk lurus laksana anak panah lurus ke depan, namun laki-laki itu sempat mengatupkan sepasang potlotnya, di tengah berdentangnya suara keras, bunga api terpercik diselubungi cahaya pedang yang berhamburan. Pedang pusaka Huncilo kena tertangkis miring, sementara batang potlot laki-laki itu bertambah sebuah goresan panjang lagi. Cahaya pedang memutih yang panjang seperti seuntai kain sutra lemas membungkus gerakan ketat sepasang potlot lawan yang berkilau kehitaman, seperti naga laut muncul di permukaan air memainkan gelombang, bergulung-gulung di antara damparan ombak yang membubi putih. Pertempuran sengit yang menegangkan hati ini, seketika menarik perhatian ketiga remaja yang sedang diamuk perasaan ini. Ilmu pedang Sip Hun Kiam Hoat Huncilo mengutamakan kelincahan dan kecepatan, kini di ujung pedangnya seakan-akan tergantung benda yang amat berat, tunjuk ke timur membabat ke barat, gerak-geriknya jauh lebih lambat dari permulaan pertempuran tadi. Meski jauh lebih lambat, namun permainan pedangnya justru lebih aneh hampir dikata setiap jurusnya dilancarkan dengan serangan dari jurusan yang sulit diduga sebelumnya. Ternyata maksud Huncilo semula hendak menggunakan pedang cepat untuk mencecar musuhnya, secepat mungkin menyelesaikan pertempuran ini dengan kemenangan gemilang, tapi karena L.W.E. Kang sendiri kalah kuat, setelah titik menyerang gencar malah sering ia sendiri menghadapi marah bahaya, terpaksa ia ambil care bertempur dengan strategi. Yang lebih mantap, dengan keandahan pelajaran ilmu pedangnya ia yakin pasti dapat mengalahkan lawan. Laki-laki ini adalah seorang tokoh dalam bidang ilmu totok, tak mengira kepandayan siang pitiam sumeh, sepasang potlot menotok empat urat nadi, yang biasanya sangat diagulkan itu kini sedikit pun tidak mampu menjebol pertahanan tabir cahaya pedang Huncilo, lambat laun hatinya menjadi gelisah, sepasang potlotnya itu lantas dimainkan seperti dua naga keluar laut yang sedang dirundung kemarahan, merangsak dengan seluruh kekuatannya, sinar potlotnya yang berkilauan sambung menyambung berlapis-lapis seperti ribuan banyaknya. Dalahi waktu dekat keduanya sama kuat dan saling serang dengan hebatnya, sulit dibedakan siapa lebih unggul atau asor. Huncilo tahu bahwa Lwekang sendiri kalah dibanding lawan, maka ia kerahkan tenaga murninya ke ujung pedang. Sip Hun Kiam Hoat segera dikembangkan, dengan bekal ilmu pedangnya ini keyakinan Huncilo bertambah mantap, kelihatannya gerak pedangnya memang jauh lebih lambat, namun gaya serangannya justru jauh lebih ganas dan berbahaya, di saat-saat ia menjaga diri dengan ketat ia pun balas menyerang dengan tipu-tipu yang liahai mematikan, namun sekali ia berkesempatan balas menyerang, kilatan pedangnya sulit diukur kecepatannya. Terdengarlah angin menderu berpadu dengan hembusan angin pegunungan, kilat menyambar menyongsong cahaya matahari yang hampir terbenam, sinar pedang dan bayangan potlot berkutat kencang timbul tenggelam saling libat, daun-daun pohon sekitar gelanggang berhamburan rontok, kelopak kembang bertaburan membundar di sekeliling gelanggang. Lambat laun pohon-pohon di sekitar gelanggang menjadi gundul pelontos tinggal dahan-dahannya saja. Pertempuran pedang lawan sepasang potlot ini betul-betul amat sengit dan jarang terjadi selama ini, Cao Ho Lian, Xiao Kuat Sian dan Cao Cihawai menjublek dan terbelalak di tempatnya. Lenyap perasaan dongkol Cao Ho Lian, tanpa sadar ia bicara kepada Xiao Kuat Sian, di waktu ayah dan bibi mengajarkan ilmu pedang kepada kita, pernah menerangkan ilmu pedang tingkat tinggi setiap kali bergerak harus dapat selincah kelinci, setenang permukaan kaca. Waktu itu, ibarat yang dikatakan ini bagiku terlalu dibumbu-bumbui dan kurang cocok dengan kenyataan, hanya khayalan belaka, tak tahu aku kira bagaimana manusia harus bergerak selincah kelinci, tenang seperti permukaan air. Kini setelah melihat ilmu pedang perempuan ini, baru aku sadar dan paham, kiranya begitulah jadinya. Xiao Kuat Sian pun sudah melupakan rasa marahnya tadi, sahutnya, aneh, entah siapa perempuan ini, dari mana pula? Kenapa dia meluruk datang membantu kesulitan kita? Sebaliknya Cao Cihawai jadi rada khawatir, katanya, meski ilmu pedang perempuan ini amat ketat aneh dan kokoh, namun musuh pun terlalu kuat, belum tentu dia dapat menghalau lawannya. Apakah perlu kita maju membantunya? Mungkin kita tidak kuasa mencampuri pertempuran mereka ini. Kenapa ibu belum lagi datang? Seharusnya ayah sudah mendengar teriakanku, kenapa belum kunjung tiba juga? Hektometer, kalau mereka terlambat datang, meski bukan lawannya, kita harus melabraknya juga. Belum habis ia bicara, tiba-tiba didengarnya sebuah suara serak berkata, siapa berani bertingkah di tempat kediamanku ini? Lalu disusul suara perempuan tua menyambung, siapa berani menganiaya putriku? Belum lagi bayangan mereka kelihatan, suaranya sudah berkumandang dari jauh, sedemikian keras seperti guntur suara itu sehingga kuping mereka seperti mendengung. Ketiga muda-mudi itu menjadi berjingkrak girang, sebaliknya laki-laki itu menjadi kaget. Sebagai seorang ahli silat sekali dengar orang menggunakan ilmu gelombang suara jarak jauh, ia cukup mampu untuk menilai betapa tinggi kepandaian silat orang itu. Mau tidak mau ia harus berpikir, Konon Chow Syoktoh adalah seorang ahli lawukang, suara laki-laki itu terang dia adanya, sungguh tidak bernama kosong. Entah siapa pula perempuan itu, namun dari nada gelombang suaranya tadi, ilmu silatnya agaknya tidak lebih rendah dari kemampuanku sendiri, belum habis ia berpikir, tampak dari pinggir hutan sana berbareng muncul seorang laki-laki tua berjenggot putih panjang dengan seorang perempuan pertengahan yang berpakaian perlente. Laki-laki tua ini memang ayah Chow Holian dan Chow Cikawwe iya itu Chow Syoktoh, sedang perempuan pertengahan itu adalah ibu Siao Kuat Sian yang bernama Gui Kok Ing. Ibu lekas kemari segera Siao Kuat Sian berteriak. Ayah lekas Chow Chihawwe i pun tidak mau kalah suara, Koko terluka. Sedemikian lama bertempur tidak mampu mengalahkan Hun Chilo, hati laki-laki ini sudah gelisah, kini mendadak melihat pihak sana kedatangan bala bantuan dua orang kosen, keruan hatinya semakin gugup. Mendadak Hun Chilo mementak, kena sinar pedangnya membelit bundar seperti gelang secepat kilat memapas miring, kontan laki-laki itu menggerung keras, seraya jumpalitan mundur setombak. Lebih, lengan bajunya berlepotan darah juga, kiranya lengan kirinya sudah tertabas luka oleh pedang Hun Chilo. Diam-diam Hun Chilo bersorak akan serangannya yang berhasil baik, ternyata dia sudah selesai melancarkan jurus-jurus ilmu Sip Hun Kiam Hoat yang terakhir yaitu Heng Hun To An Hong, jurus terakhir inilah yang berhasil melukai musuh. Melihat Hun Chilo melancarkan ilmu pedang ini, sesaat Siaw Hu Jain jadi melongo kehranan, dalam hati ia membatin, bukankah itu jurus Sip Hun Kiam Hoat? Apakah di A Chilo adanya? A i, sayang, sayang ternyata jikalau jurus Heng Hun To An Hong, awan melintang memutus gunung, dilatih sampai puncak yang sempurna, serangannya tadi pasti bisa menabas kutung lengan laki-laki itu. Karena melongo ini Siaw Hu Jain jadi lupa mencegat jalan lari laki-laki itu, tapi Chow Shok Toh sudah lari mengejarnya. Bagaikan angin lesus laki-laki itu merebut jalan berlari lintang pukang seraya membentak, siapa berani merintangi aku, biar aku adu jiwa padanya. Jagoy yang sudah keok juga berani berkauk-kauk segala dengus Chow Shok Toh, bicara lambat kejadian amat cepat, laki-laki itu sudah menyerang dengan Sing Chai Hau Chai, menggunakan lengan kanannya yang tidak terluka, ser, potlotnya menusuk ke tenggorokan Chow Shok Toh. Chow Shok Toh tidak membekal senjata, di saat serangan laki-laki itu hampir mengenai dirinya, tangkas sekali ia memotes sebatang dahan pohon sebesar jari kelingking terus digunakan sebagai pedang, kebetulan ia song-song kedatangan potlot musuh. Kerak dahan pohon itu putus menjadi dua potong, namun potlot laki-laki itu pun terbang terpental ke tengah udara, seperti meteor jatuh ke dalam lembah. Sungguh kejut orang itu bukan kepalang, batinnya, kakek tua si Chow ini benar-benar memiliki luakang yang hebat di atas kemampuanku. Sementara Chow Shok Toh sendiri juga terkejut, pikirnya, tak heran puteraku bisa terluka oleh senjata potlotnya, kiranya orang dari keluarga Lian. Keluarga Lian adalah keluarga persilatan yang sulit diajak berembuk, suka ugal-ugalan lagi, maka Chow Shok Toh tidak ingin mengikat permusuhan dengan mereka setelah berhasil memukul lepas sebatang potlotnya, ia pun tidak mengejar lebih lanjut. Namun Siaw Hu Jain belum lagi mengetahui asal-usulnya, segera ia membentak, lari kemana badannya melesat mengejar seperti anak panah, sekejap saja dengan ilmu ginkangnya yang hebat tahu-tahu ia sudah berputar menghadang di depan orang itu. Senjata orang itu tinggal sebatang potlot, dalam keadaan yang mendesak tak sempat memindahkan senjata, terpaksa ia gunakan tangan kirinya yang terluka melancarkan kengsin Pit Hoat dengan jurusian Niyong Hoat Sa, burung menggaruk pasir, ujung potlotnya seperti menutul seperti menusuk, menusuk ke urat nadi Siaw Hu Jain. Serangan bagus puji Siaw Hu Jain, dia tidak membawa senjata, cepat sekali ia melolos ikat pinggangnya, dengan gerak tangan yang luar biasa cepat ia kebutkan ikat pinggangnya menggulung ke depan. Maka terdengarlah suara robekan yang keras, ikat pinggang dari kain sutera itu tertusuk berlubang dan slobek panjang dari batas tengah-tengahnya, tapi potlot di tangan laki-laki itu pun kena tergulung lepas dari cekalannya. Cukup sedikit sendai saja potlot rampasan itu ditimpuk balik oleh Siaw Hu Jain, lekas laki-laki itu menggunakan Hong. Tiam Tau menghindar, senjata potlot sendiri melesat terbang lewat di atas kepalanya terpaut beberapa mili saja, terus terbang jatuh ke dalam jurang. Setelah menang dalam gebrakan ini diam-diam Siaw Hu Jain bercekat pulau hatinya, pikirnya, tak heran jurus Heng Hun Toan Hang Cilotagdi belum berhasil membuat orang ini terlalu parah, dia sudah terluka, namun masih mampu menusuk ikat pinggang sutraku. Keruan kaget laki-laki itu seperti arwah sudah copot dari badan kasarnya, tanpa hiraukan babak belur, kontan ia menggelundung dari ketinggian batu karang sana terus meluncur ke lereng bukit di bawah sana. Untunglah tidak kebentur batu-batu runcing, dan lagi ia ada berlatih H.U.T. Xin Kang yang sudah punya dasar yang lumayan, paling-paling hanya luka-luka kulit bagian luar saja yang tidak berarti. Sudah tentu Siaw Hu Jain tidak sudi mengejar ke bawah meniru perbuatannya itu, tengah ia bersangsi dilihatnya Chow Shok Toh memberi kedipan matuk kepadanya, musuh gampang diikat sulit di lerai, biarkan dia pergi. Bahwa Chow Shok Toh tidak mau memperpanjang urusan, laki-laki itu tidak mau terima kebaikannya ini, setelah bergelundungan sampai di lereng bukit, untung luka-luka kecil saja, setelah menenangkan hati rasa marahnya membesarkan nyalinya pula, maka dari kejauhan di bawah bukit, ia berseru lantang, Tua bangka si Chow, aku orang Shillian tidak sudi kau beri muka, hari ini aku mengaku kalah karena kalian keroyok, akan tiba suatu ketika, aku akan meluruk kemari bertanding dengan kau. Kesabaran Chow Shok Toh sebenarnya amat baik, namun orang ini begitu tidak kenal aturan dan kebaikan, seketika membuat ia naik pitam, menggunakan ilmu mengirim gelombang suara jarak jauh ia menyahut, baik, sewaktu, waktu ku tunggu kedatanganmu, kau panggil teman untuk membantu juga boleh, seorang diri datang juga kulayani, aku hanya melawankah seorang, biar ditentukan siapa unggul siapa asor.